9 Star Hegemon Body Arts Season 16 Bab 151 Bertindak Komandan Aku mungkin punya cara agar kita bisa mendapatkan madu kupu-kupu giok. Suara serak Long Chen memecah keheningan. Semua orang terkejut dan berpaling untuk melihatnya. Pria yang menepuk bahu Long Chen sebelumnya bertanya, Wei San, kenapa suaramu begitu kasar? Hati Long Chen bergetar. Rupanya orang ini mengira dia adalah salah satu bawahannya dan dia jauh lebih tenang. Dia buru-buru berkata, Saya baru saja disengat. Itu terlalu sakit dan sekarang tenggorokan saya sakit. Petik 2 Ada seseorang yang langsung menindaklanjuti. Tentu saja. Kaki saya tersengat dan sangat menyakitkan. Petik 2 Suaranya bahkan lebih kasar. Mungkin orang-orang yang terus berteriak sepanjang waktu sampai mereka pingsan bahkan tidak akan bisa berbicara setelah bangun. Tidak ada jalan lain. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami setelah mengalaminya. Keinginan yang lebih kuat tidak berguna. Hanya teriakan gila yang bisa meredakan sebagian dari sensasi rasa sakit itu. Jika tidak, mereka akan menjadi kacau. Kisin melambaikan tangannya, memotong kata-kata semua orang. Beralih ke Long Chen, dia bertanya, Namamu Wei-san. Iya. Katakan padaku metodemu. Jika itu benar-benar memungkinkan kami untuk mendapatkan madu, saya pasti akan memberikan pahala tertinggi dan Anda akan mendapatkan banyak manfaat, kata Kisin. Sebenarnya cara ini sangat sederhana. Jade Butterfly Beast akan marah karena api, tapi asap akan menenangkan mereka, menyebabkan mereka memasuki kondisi mengantuk dan kehilangan sebagian besar naluri menyengat. Long Chen melanjutkan dengan suara seraknya. Dia sebenarnya agak gugup Kisin akan mengenali suaranya, tetapi tampaknya Kisin telah memfokuskan semua perhatiannya pada Jade Butterfly Beast dan tidak memperhatikan suaranya. Selanjutnya, orang itu telah memanggil Long Chen Wei-san, jadi tentu saja dia tidak akan curiga. Dia lebih tertarik apakah metode Long Chen akan efektif. Hanya ini, Kisin agak ragu. Seharusnya baik-baik saja. Saya ingat ketika petani mengambil madu dari lebah, mereka semua menggunakan metode semacam ini. Pria yang akrab dengan, Guo-san, itu juga berbicara. Oke, mari kita coba. Kisin mengangguk. Bos Ki, apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Seseorang menunjuk ke anggota yang tidak sadar. Hal-hal yang tidak berguna. Orang pertama yang membunuh seseorang, ketika dia bangun, katakan padanya tersesat. Tinggalkan satu orang di sini untuk mengawasi mereka. Ayo pergi. Kisin memarahi dan membawa yang lainnya diam-diam kembali ke Jade Butterfly Beast lagi. Memiliki pengalaman utama yang intens itu, orang tidak lagi berani sedikit pun ceroboh. Semua orang benar-benar fokus. Bagaimana kita akan menyerang mereka dengan asap? Kisin bertanya pada Long Chen. Saat ini Kisin memperlakukan Long Chen seperti pembantu terpercaya, menyebabkan banyak orang merasa cemburu. Keberuntungan anak itu terlalu bagus. Yang dia temukan hanyalah beberapa ide acak dan dia sekarang dipandang sangat penting. Untuk menjamin keamanan kami, kami akan mundur beberapa ratus meter. Kemudian kita akan menemukan beberapa pohon dengan kadar air yang tinggi. Pohon-pohon itu mengeluarkan asap paling banyak. Semua orang akan mengipasi api dan mengirimkan asap ke arah sarang lebah. Kami mungkin akan melihat efeknya dalam satu jam, kata Long Chen. Oke, kami akan mendengarkanmu nanti. Saya menyerahkan masalah ini kepada Anda untuk ditangani. Kalian semua datang. Lakukan apapun yang Wei San minta darimu. Kisin mengawasi semua orang. Long Chen tertawa di dalam. Dia dipromosikan dengan sangat cepat. Kamu, kamu, dan kamu, potonglah ketiganya. Ingatlah mereka harus hidup. Semakin banyak daun, semakin baik. Dasar bodoh, untuk apa kau berdiri di sana? Kumpulkan beberapa kayu bakar untuk menyalakan api. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa menyalakan daun segar itu. Adapun sisanya, cari beberapa kipas besar dari daun palem. Ada begitu banyak semak di sini, menurut saya tidak akan terlalu keras. Ingatlah bahwa kita adalah satu tim, bukan individu yang bekerja untuk diri kita sendiri. Kami akan menyatukan upaya kami untuk tujuan yang sama, untuk membantu Bos Ki mendapatkan madu. Apakah ada yang tidak percaya diri? Pada akhirnya, Long Chen berteriak dengan suaranya yang serak. Orang-orang itu memutar mata. Begitu bocah ini mendapatkan kesempatan, dia segera mulai meminjam kekuatan Ki Xin untuk memerintah mereka. Tetapi mereka juga tidak berani membalas karena Ki Xin hadir. Bahkan jika itu akting, mereka masih harus menindak lanjutinya. Tapi di dalam hati mereka mengutuk Wei San ini. Iya, petik dua. Aku tidak bisa mendengarmu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Teriak Long Chen. Iya. Semua orang marah. Long Chen benar-benar tahu bagaimana memainkan perannya sebagai orang berstatus rendah yang tiba-tiba mendapatkan kekuasaan. Mereka semua dengan marah menjawabnya. Ki Xin mengangguk, benar-benar merasa bahwa Wei San ini benar-benar memiliki tipu muslihat. Hanya dalam beberapa kata, dia telah menyelaraskan suasana dengan sangat baik. Itu pasti orang yang terampil yang layak ditempatkan di posisi penting. Tapi apa yang tampaknya tidak disadari Ki Xin adalah bahwa sementara pikiran semua orang telah selaras, suasananya adalah kemarahan, bukan dorongan. Tapi bagaimanapun, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Long Chen. Lebih jauh, mereka bahkan harus bekerja dengan baik. Itu sulit bagi para jenius yang hidup seperti pangeran. Hei kamu lagi ngapain? Saya meminta anda untuk mendapatkan kayu bakar. Apa yang anda lakukan membawa kayu layu ini? Kami membutuhkan potongan tipis untuk menyalakan api. Tanpa kayu bakar, bagaimana anda berencana menyalakan api? Dan anda, kami bahkan belum menyalakan apinya, jadi apa yang anda lakukan meletakkan kayu-kayu itu di sini? Apakah anda tahu cara menyalakan api? Dan kau? Long Chen dengan anggun mengkritik semua orang. Tak perlu dikatakan bahwa dengan kehadiran Ki Xin, tidak peduli apa yang dia teriakkan, mereka semua tidak berani menolak. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa orang yang menepuk pundaknya. Bukankah dia juga orang yang menyuruhnya berlutut untuk meminta maaf kepada saudaranya? Karena semua orang memakai helm, dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Tapi setelah mendengar suaranya sebanyak ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa itu tidak asing. Kamu, nyalakan api. Long Chen menepuk pundaknya. Ekspresi orang itu segera berubah. Bocah ini benar-benar berlebihan. Tidak peduli apa, dialah yang merupakan pengikut dekat dan kompeten Ki Xin. Tapi sekarang dia diperintah seperti ini. Tapi dia masih tidak bisa menunjukkan amarah saat ini. Dia jelas tahu bahwa itu akan mengganggu Ki Xin. Jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Tapi dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa setelah masalah ini selesai, dia pasti akan memukul Wei San ini dengan tepat dan mengajarinya bagaimana berperilaku. Api besar sekarang menyala terang. Long Chen memerintahkan yang lain untuk melempar ke dahan segar, menyebabkan semburan asap. Mulai mengipasi api. Mengikuti perintah Long Chen, semua orang dengan patu mulai menggunakan kipas daun palem. Dengan puluhan orang mengipasi api, terutama karena mereka adalah ahli kondensasi darah, angin yang mereka bentuk sangat besar. Kepulan asap menyelimuti sarang lebah. Long Chen terus-menerus memerintahkan orang untuk membuang cabang baru untuk menjaga asap. Seperempat jam kemudian, dengungan itu berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Semakin sedikit jadi butterfly beast yang beterbangan. Itu efektif. Qi Xin sangat senang. Ini membuktikan bahwa metode Long Chen benar. Haruskah kita pergi sekarang? Qi Xin bertanya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Belum. Kami harus menunggu setidaknya satu jam penuh sebelum lebah kupu-kupu giyok itu benar-benar kehilangan kesadaran karena asap. Jika Anda ingin benar-benar aman, sebaiknya tetap merokok selama dua jam. Petik 2 Oke, kalau begitu kita akan berhati-hati dan melanjutkan selama dua jam. Sekarang Qi Xin sepenuhnya mempercayai Long Chen sekarang. Dia hampir merasa seolah-olah madu itu sudah menjadi miliknya. Setelah dua jam penuh, kelompok mereka diam-diam mendekati sarang lebah. Tanah ditutupi dengan jade butterfly beast yang terus-menerus menggeliat, tetapi mereka sepertinya telah dibingungkan oleh asap dan tidak menyerang siapapun. Mari kita lihat sarang lebahnya. Petik 2 Qi Xin membawa semua orang, sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Bos Ki, mungkin masih ada bahaya di dalam sarang lebah. Mari kita selidiki dulu, buru-buru berkata Aju dan Qi Xin yang kompeten itu. Diperintahkan oleh Long Chen, dia sudah lama menjadi marah. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus sehingga dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Dia menolak untuk mengizinkan Wei San menjadi favorit Qi Xin. Dia segera bergegas ke sarang lebah. Begitu dia melakukannya, segera ada selusin orang pintar yang juga mengikuti. Long Chen hanya mencibir. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tetap di belakang Qi Xin dan perlahan berjalan ke depan bersamanya. Ketika Long Chen dan yang lainnya masih 30 meter jauhnya, tiba-tiba teriakan kaget dari dalam sarang lebah bersamaan dengan benturan. Semua orang melompat, melihat ke depan, mereka melihat bahwa setiap orang yang bertemu dengan sarang lebah sekarang melarikan diri untuk hidup mereka. Gelombang Qi meledak saat seseorang mengeluarkan pedang dan menebasnya, tetapi orang itu malah yang terbentur. Empat makhluk besar merangkak keluar dari sarang lebah. Di punggung mereka ada sayap kupu-kupu giyok sepanjang 3 meter. Lebah ratu kupu-kupu giyok. Qi Xin terkejut sekaligus senang. Dengan bentuk dan aura itu, itu berarti ratu lebah sudah maju menjadi Magical Beast Peringkat 2. Itu juga berarti ada kemungkinan besar bahwa akan ada madu ratu kupu-kupu giyok di dalam sarang lebah. Semua orang menyerang untuk menjatuhkan ratu lebah kupu-kupu giyok. Teriak Qi Xin. Ratu lebah itu sangat kuat dan tubuh mereka sekeras besi. Saat semua orang menyerang, bila mereka hanya menyebabkan beberapa percikan api ketika mereka bertabrakan dengan tubuh mereka. Mereka tidak dapat menyebabkan luka yang nyata. Gunakan keterampilan pertempuran, melihat serangan biasa mereka tidak berguna, Qi Xin sekali lagi berteriak. Aura semua orang meledak. Sinar cahaya ditembakkan ke arah lebah ratu kupu-kupu giyok. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun murid-murid ini semua benar-benar dimanjakan oleh keluarga mereka yang kuat, kekuatan mereka masih sangat mengejutkan. Keempat lebah ratu kupu-kupu giyok itu tidak lagi mampu bertahan. Di bawah serangan semua orang, mereka segera dihancurkan. Kematian mereka membuat semua orang bersemangat. Qi Xin tertawa terbahak-bahak. Melangkah maju, dia berjalan langsung ke sarang lebah. Saat ini lebah kupu-kupu giyok biasa sudah tidak bisa bergerak sementara ratu lebah telah terbunuh. Sekarang adalah waktunya untuk memeriksa rampasan pertempurannya. Semua orang di sini cukup pintar untuk mengetahui bahwa hanya Qi Xin yang bisa mengambil posisi terdepan saat ini. Tidak ada yang akan bertarung dengannya untuk menjadi pusat perhatian. Li Sun, kamu benar-benar mengesankan hari ini. Aju dan Qi Xin yang kompeten berjalan mendekati Long Chen dengan dingin. Tidak apa-apa, apakah Anda punya keluhan? Long Chen mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Nak, kamu baru saja bergabung dengan fraksi, sedangkan kita semua adalah anggota senior. Periksa hak istimewa Anda atau Anda tidak akan bersenang-senang di masa depan, katanya dengan dingin. Beberapa orang telah melepas helm mereka saat ini. Mendengar dia memarahi Long Chen, mereka semua mengangguk dengan jijik. Nak, jangan berpikir kesuksesan singkat bisa membuatmu menjadi sombong. Izinkan saya memberitahu Anda, kesombongan memiliki harga. Petik 2 Menurutmu hanya satu ide cemerlang yang bisa membuatmu merangkak di atas kepala kami. Teruslah bermimpi. Petik 2 Semua orang dengan jijik memelototi Long Chen. Kemarahan yang tertahan dari sebelumnya sekarang akhirnya bisa dilepaskan. Long Chen tersenyum pada sekelompok orang ini, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu menempatkan karakter kecil ini ke matanya. Dia masih menunggu. Ledakan. Tanah berguncang sangat keras sehingga semua orang hampir roboh ke tanah. Aura menakutkan mulai naik. He he, akhirnya sampai di sini. Long Chen tersenyum. Tanda pisah 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 tanda hubung. Bab 152 jadi kupu-kupu ratu kristal lebah. Semua orang terkejut ketika tanah mulai berguncang dengan sangat kuat. Ledakan keras tiba-tiba datang dari dalam sarang lebah. Sesosok melarikan diri dari dalam. Apa, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Itu karena mereka melihat sosok yang menyedihkan itu adalah Kisin. Ledakan. Monster besar dengan cepat mengikuti, keluar dari sarang lebah. Itu seperti bola meriam, menembak langsung ke Kisin. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyelimuti mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Ketiga, magical bis peringkat ketiga. Wajah orang-orang pucat pasti, melihat sosok besar itu, mereka gemetar ketakutan. Magical bis peringkat ketiga, itu benar-benar mengerikan, sama sekali di luar prediksi mereka. Kisin dengan dingin mendengus ketika dia melihat peringkat ketiga ratu lebah menyerang dia. Mengangkat tangannya, tirai air tembus pandang membentuk perisai di depannya. Tapi tirai air itu tidak mampu menghalangi serangan ratu lebah peringkat ketiga yang besar dan menakutkan ini. Itu hanya diblokir sesaat sebelum menerobos dan sekali lagi menyerbunya. Tebasan bulan air. Menepuk tangannya dan menyebarkannya, bila sepanjang tiga meter muncul di antara kedua tangannya. Itu bukanlah pedang sejati, tapi pedang yang terbuat dari energi air. Pisau air itu menyebabkan kekosongan bergetar. Itu memotong busur, dengan ganas menebasnya. Pedang air menebas kepalanya, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan bumi di belakangnya pun tenggelam. Kuin bi peringkat ketiga yang besar itu benar-benar dihancurkan ke tanah oleh pisau air Kisin. Tapi yang membuat ngeri semua orang adalah bahwa bahkan setelah menerima serangan mengerikan itu, sepertinya tidak terluka sama sekali. Itu melompat keluar dengan enam kakinya, sekali lagi menyerang Kisin. Apa kalian semua bodoh? Cepat dan serang. Long Chen berteriak, memarahi semua orang bangun. Mereka semua menyiapkan senjata mereka saat mereka menyerang ratu lebah peringkat ketiga. Long Chen juga mengeluarkan pedang besar dari cincinnya, bertindak seolah-olah dia menyerang magical beast peringkat ketiga. Namun fokusnya masih sepenuhnya pada sarang lebah. Begitu dia melihat garis tiga warna di pintu masuk, dia tahu bahwa ada ratu lebah peringkat ketiga di dalamnya. Itu adalah ciri khasnya, peringatan bagi penjajah potensial. Tapi Kisin dan yang lainnya tidak tahu tentang peringatan itu. Mereka dengan ceroboh menyerbu ke wilayahnya. Jika reaksinya tidak cukup cepat, dia pasti sudah terbunuh. Semua orang dengan cepat meledak dengan kekuatan terbesar mereka. Senjata mereka semua menyerang tubuh ratu bi peringkat ketiga. Tapi mereka terkejut melihat kekuatan terbesar mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Meskipun peringkat ketiga kuinbi bukanlah pertarungan magical beast, pertahanannya benar-benar tak tertandingi. Bahkan para jenius berbakat ini tidak dapat menembus cangkangnya yang keras. Tiba-tiba sayap besarnya mulai perlahan menyebar. Semua orang khawatir, bisakah ratu lebah ini terbang? Adapun Longchen, ketika dia melihat sayap kupu-kupu giyok besar itu menyebar, ekspresinya segera berubah. Dia menyadari dia tidak cukup jauh untuk berlari tepat waktu dan dia melompat ke dalam lubang yang baru saja digali oleh serangan Kisin. Tubuh Longchen baru saja memasuki tanah ketika sayap besar itu tiba-tiba mulai bergetar. Debu diterbangkan dari atas sayapnya, segera menutupi area seluas lebih dari 100 meter. Ahahaha! Ceritan sengsara terdengar. Pada awalnya orang tidak tahu apa yang dilakukannya, tetapi ketika mereka menghirup debu itu atau bahkan disentuh olehnya, mereka merasakan sakit yang sama seperti disengat oleh lebah kupu-kupu giyok, menyebabkan mereka tidak dapat menahan teriakan mereka. Dan itu bukanlah apa-apa. Ketika debu masuk ke hidung mereka, rasa sakit itu langsung menyerang pikiran mereka, rasa sakit yang membuat mereka ingin mati. Air langit melindungi tubuh. Kisin adalah orang pertama yang menyadari ancamannya dan secara langsung menggunakan energi airnya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu membuatnya baik-baik saja. Tapi semua orang, satu orang, sekarang terbaring di tanah, melolong kesakitan, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya beberapa orang yang lebih beruntung yang berhasil pingsan. Yang lain hanya bisa menderita siksaan keji itu. Mati kamu binatang buas. Kisin mengamuk. Dia melompat, menendang kepalanya. Baru saja menggunakan gerakan sekuat itu, itu tidak memiliki persiapan apapun dan dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Sebuah tombak sekarang terkondensasi dari energi air di tangannya, menusuk ratu lebah. Kekuatan ratu bi itu hanya rata-rata. Bagiannya yang paling berbahaya adalah sengatnya, tetapi dengan tubuhnya yang besar dan canggung, mustahil baginya untuk menusuk sengatnya ke musuh. Selain itu, hanya pertahanannya yang sangat kokoh. Kenam kakinya membawanya dengan gila-gilaan ke Kisin. Mulutnya menggigitnya dengan liar. Bahkan dengan kepercayaan Kisin, dia masih tidak berani ditangkap oleh mulutnya. Tombak di tangannya terus menusuk, dengan keras menghadapinya. Wah, Longchen merangkak keluar dari tanah. Tapi dia segera merasakan sakit saat bernapas dan buru-buru mengonsumsi pil detoksifikasi. Memeriksa situasinya, dia melihat itu benar-benar berantakan. Orang-orang terus-menerus mengejang dan mengerang di tanah. Lebih jauh lagi adalah Kisin dalam pertarungan sengit. Semua perhatiannya sekarang terfokus pada pertarungannya dengan ratu lebah, dan dia tidak memperhatikan tempat ini. Longchen tersenyum sedikit dan diam-diam menyelinap ke sarang lebah. Setelah memasuki sarang lebah, dia menggunakan kis spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, tidak berani sedikit pun tidak hati-hati. Tapi begitu dia berada di dalam sarang lebah dan melihat kondisinya saat ini, dia menghela nafas. Meskipun ada lebah kupu-kupu jade yang tak terhitung jumlahnya di dalam, mereka sudah kehilangan akal sehat saat ini. Yang harus dia lakukan hanyalah menghindari menginjak sengat mereka. Di dalam sarang lebah besar itu ada sarang madu yang sangat besar. Di dalam sarang madu itu ada cairan berkilau yang mengalir perlahan. Ah, sayang sekali terlalu banyak lebah kupu-kupu giyok di sini. Kalau tidak, saya bisa menyerap seluruh sarang lebah. Petik 2. Cincin spasial tidak dapat menyerap makhluk hidup. Jika dia ingin menyerap sarang lebah ini, dia harus menghapus semua jade butterflyby. Itu akan membuang banyak waktu. Selanjutnya, Longchen sudah sangat terdesak waktu. Dia pasti tidak bisa tinggal lama di sini. Meskipun Kuin Bi mungkin kuat, kekuatan serangnya tidak besar. Itu tidak bisa menjadi ancaman bagi Ki Xin, jadi kerugiannya hanya masalah waktu. Longchen memeriksa sarang lebah di sekitarnya. Dia tidak segera mulai mengumpulkan, tetapi berjalan lebih dalam. Wilayah terluar hanyalah madu biasa dan tidak mencapai harga setinggi itu. Tapi setelah berjalan beberapa puluh meter, beberapa sarang lebah besar muncul di hadapannya. Masing-masing sarang lebah itu memiliki lusinan sel heksagonal yang disusun seperti topless air yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sel terisi penuh dengan cairan cerah. Bahkan sebelum dia berjalan mendekat dia bisa mencium aroma manis yang meresap ke dalam paru-parunya. Haha, sebenarnya ada sebanyak ini madu lebah ratu kupu-kupu giok. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan. Dia menghitung empat dari sarang lebah besar ini. Memikirkan empat ratu lebah yang telah keluar sebelumnya, dia segera mengerti bahwa mereka masing-masing memiliki satu di sini. Dia benar-benar menyerap keempat sarang madu itu. Hanya mendapatkan satu akan membuatnya puas. Sekarang setelah dia mendapatkan empat, bunga hampir mulai mekar di dalam hatinya. Tetapi Longchen tahu bahwa panennya hari ini tidak akan berhenti hanya di sini. Dia terus berjalan perlahan ke depan. Ketika dia mencapai ujung sarang, Longchen bahkan berhenti bernapas. Di tempat ini ada sarang lebah yang sangat besar. Itu hampir setinggi keseluruhan sarang lebah, setidaknya setinggi 30 meter. Di dalam, itu diisi dengan madu. Tapi itu bukan cairan, tapi sebenarnya kristal. Itu benar-benar mempesona. Jade Butterfly Queen Bee Crystal. Longchen berseru. Ini pasti harta karun sejati. Efek dari Queen Bee Crystal jelas setidaknya 10 kali lebih besar dari Queen Bee Honey. Hanya dengan kekuatan mentalnya yang kuat dia berhasil menghentikan jantungnya agar tidak berdebar kencang. Dia mengambil sarang lebah dan menariknya, melepaskannya dari sisa sarang, dan menyimpannya ke dalam cincin spasialnya. Melihat bagian sarang lebah yang kosong ini, Longchen merasa seolah-olah sedang bermimpi. Keberuntungannya benar-benar terlalu bagus hari ini. Setelah menyerap Queen Bee Crystal terakhir, Longchen berpikir sejenak dan mengambil tombak kami dari cincin spasialnya. Dia membuka lubang kecil yang bisa dengan mudah masuk sehingga dia bisa keluar kapan saja. Longchen adalah orang yang hemat, dan pemborosan bukanlah gayanya. Masih ada ratusan sarang madu di luar sana yang belum dia kumpulkan. Itu hanya berisi madu dari jade butterfly bis biasa. Tapi tentu saja, itu masih merupakan hal yang sangat baik untuk dimiliki. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya untuk berkultivasi, itu juga produk kecantikan yang bisa membuat seseorang menjadi lebih cantik. Namun, madu itu tidak semurni madu ratu kupu-kupu giok dalam arti sebenarnya ada beberapa lebah kupu-kupu giok yang tergeletak di dalam sarang, bergetar. Dia harus mengeluarkannya satu per satu untuk menyerap madu itu. Untungnya, dia masih belum khawatir. Dia masih bisa mendengar suara pertarungan sengit kisin. Dia mulai menyenandungkan lagu yang sudah dikenalnya. Hari ini adalah hari yang baik. Saya dapat mencapai apapun yang saya inginkan. Satu. Tapi setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Longchen mendengar suara pertempuran perlahan menjadi lebih pelan. Setelah beberapa poni keras, semuanya menjadi sunyi. Longchen tahu waktunya telah tiba. Masih ada lusinan sarang madu yang belum dia kumpulkan, tapi dia menghela nafas. Aku sangat mudah puas. Saya kira saya akan meninggalkan ini untuk mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Petik 2. Racun Jade Butterfly B benar-benar sangat menyakitkan. Tapi madunya adalah obat terbaik untuk itu. Meskipun racunnya biasanya tidak membunuh siapapun, itu bisa membuat seseorang menjadi gila karena rasa sakit. Dia perlahan berjalan keluar dari belakang sarang lebah. Dia bisa langkah kaki semakin dekat. Mereka hendak mencapai tempat dia berada, tetapi pada akhirnya, dia berpikir untuk meninggalkan sesuatu. Ah, melakukan hal buruk tanpa meninggalkan namaku bukanlah gayaku. Dia mengambil kuas dari cincin spasialnya dan meninggalkan kalimat tebal dengan madu sebagai tinta. Dia kemudian menyelinap melalui celah yang dia buat, diam-diam pergi. Kisin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung, akhirnya membunuh ratu lebah peringkat ketiga. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan Kisin sangat luar biasa. Tapi membunuh Magical Beast peringkat ketiga juga membuatnya lelah. Seluruh armornya retak, dan darah bahkan menetes dari beberapa tempat itu. Dan itu hanya karena keberuntungannya bagus. Tiat Queen Bee tidak cocok untuk menyerang. Kalau tidak, jika dia bertemu Raja Magical Beast peringkat ketiga seperti Little Snow, dia pasti hanya bisa melarikan diri. Dia telah membunuh Ratu Lebah peringkat ketiga, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Itu karena Jade Butterfly Beast tidak seperti Magical Beast lainnya dan tidak memiliki neidan atau inti kristal. Satu-satunya nilai yang mereka miliki adalah madu mereka. Perlahan berjalan ke sarang lebah, dia melihat banyak sarang madu dan santai. Semuanya sepadan. Dia masuk dan melanjutkan penjelajahan. Tapi begitu dia mencapai titik tengah, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Itu karena sarang lebah ini benar-benar kosong. Dan sarang lebah besar yang dia pikir akan ada di sini tidak ada. Mempercepat langkahnya, dia mencapai ujung sarang lebah dan menyadari semuanya telah hilang. Dia sangat tercengang. Tiba-tiba secercah cahaya menarik perhatiannya dan dia menoleh untuk melihat. Darahnya melonjak saat matanya hampir menyemburkan api. Sekarang bahkan seseorang dengan basis kultifasi Kisin benar-benar marah dan batuk darah. Ada lubang kecil di sana. Di atas lubang itu ada sederet kata, Long Chen ada di sini. Long Chen, aku akan membunuhmu. Raungan marah Kisin menyebabkan sarang lebah bergetar. Aura mengamuknya kemudian meledak, menyebabkan sarang lebah itu benar-benar runtuh. Bab 153 Sungai Ganas menghalangi jalan. Long Chen telah lari beberapa mil jauhnya ketika raungan marah Kisin terdengar dari belakang. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah anda perlu seperti itu? Madu itu tidak pernah menjadi milikmu sama sekali, dan bukannya aku benar-benar mengambilnya dari tanganmu. Apakah ada gunanya melepaskan amarah seperti itu? Dan lebih jauh lagi, jika bukan karena ideku, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh urin lebah, apalagi madu mereka. Dan bukankah aku juga meninggalkan beberapa untukmu? Itu cukup bagi kalian untuk berpisah. Tapi begitu dia mencapai titik ini dalam pikirannya, bahkan dia akhirnya menjadi sedikit merah. Jika dia punya cukup waktu, dengan sifat pragmatisnya, dia benar-benar tidak akan meninggalkan sama sekali. Langit sudah mulai gelap, tetapi untuk masalah keamanan, Long Chen terus berlari ke depan. Dia pasti tidak ingin bertemu dengan Qi Xin yang gila. Monster seperti itu semuanya memiliki teknik yang mengejutkan. Tapi dia hanya berada di tahap surga kondensasi darah ke-6, dan karena itu bertarung dengan mereka pasti akan membuatnya menderita kerugian yang sangat besar. Setelah 100 mil lagi, dia mulai memperhatikan semakin banyak tanda-tanda orang lain. Itu melegakan, karena dengan banyak jejak ini, tidak mungkin bagi Qi Xin untuk mengejarnya bahkan jika dia menginginkannya. Melihat ke depan, dia melihat dia telah mencapai ujung hutan belantara ini dan telah memasuki pegunungan. Dia bergegas ke pegunungan. Dia menemukan gua yang bersih untuk dirinya sendiri dan mengambil cangkir, menuangkan setengah cangkir madu lebah ratu dan setengah cangkir air. Mencampurnya dengan sumpit, aroma yang pekat menyegarkan hatinya. Minum seteguk, rasa manisnya meluncur dengan mudah, sensasi menembus hati dan pikirannya dengan dalam. Dia merasa seolah-olah semua pori-porinya telah terbuka, menyebabkan dia menjadi sangat rileks. Lesat, Long Chen mabuk. Madu murni seperti itu tidak perlu diimbangi dengan yang lain dan masih bisa membuat Anda merasa seperti melayang dengan gembira di awan. Pada saat yang sama, itu menghilangkan rasa sakit. Benar-benar memiliki efek ajaib dalam menenangkan tubuh dan pikiran. Ini memungkinkan Anda untuk lebih mudah fokus dan memasuki keadaan meditasi Anda. Tapi tidak peduli seberapa hebat madu itu, itu tidak ada bandingannya dengan Leon Tin Giok Long Chen. Dengan Leon Tin Giok, Long Chen bisa memasuki keadaan meditasinya hanya dalam beberapa nafas. Tetapi bagi kebanyakan orang biasa, bahkan para jenius, akan membutuhkan setidaknya 4 jam untuk memasuki keadaan meditasi mereka dengan bantuan dari Ratu Lebah Madu. Itu karena keadaan seperti itu sangat ajaib dan mistis. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Namun meski begitu, penggunaan Queen Bi Hani masih cukup membuat orang menjadi gila. Itu pasti harta karun. Menyelesaikan cangkir madu itu, dia berbaring di atas batu es dan menatap langit berbintang. Hari sibuk lainnya telah berlalu. Long Chen pada hari itu sangat kuat dan hidup, bahkan mungkin terlalu banyak. Tapi begitu hari sudah malam dan dia sendirian, dia dipenuhi dengan kesepian. Dia tidak tahu bagaimana Cu Yao. Apakah dia berlatih keras di Istana Sky Wood? Dengan sifat lembutnya, apakah dia sedang didorong? Dan Mengki, apakah dia mengonsumsi pil gizi jiwa yang dia kirimkan padanya? Dia tidak tahu persis apa wilayah yang saat ini dia capai. Dia bahkan memiliki lebih sedikit informasi tentang bagaimana orang tuanya. Apakah ibunya sudah terbiasa melewati hari-harinya tanpa puterannya di sisinya? Pada siang hari, Long Chen akan bermain-main dengan gila seperti yang dia inginkan, membuat dirinya sesibuk mungkin. Dengan begitu dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Tapi pada malam hari, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Kekhawatiran dan kecemasan menekan hatinya, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Dan dia juga benar-benar tersesat dalam hal masa depannya sendiri. Kembali ketika dia baru saja lahir, seseorang telah mengambil akar roh, darah roh, dan tulang rohnya. Sungguh mukjizat bahwa dia tidak meninggal sebagai bayi setelah itu. Dan orang yang melarikan diri bersamanya sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Lalu siapa orang tua kandungnya? Bukankah sangat mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada mereka? Dia dengan lembut mengusap Leontine Giok itu. Garis kata-kata di atasnya masih sangat jelas, naga itu mengaum ke surga, menunduk dengan arogan ke dunia fana dari debu. Hidup damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Di dalam kata-kata itu ada kehangatan dan harapan yang tak ada habisnya, serta perasaan cinta yang kuat. Itu jelas membuktikan betapa orang tuanya mencintainya. Bahkan sebagai bayi yang lemah, Long Chen telah bertemu dengan metode yang begitu kejam. Itu menyebabkan dia sangat khawatir tentang orang tuanya. Berani melakukan hal seperti itu padanya, itu berarti musuh itu tidak takut pada orang tuanya. Bahkan ada kemungkinan bahwa orang tuanya sudah. Long Chen tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Dari mana asalnya, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Orang seperti apa yang begitu kejam terhadap seorang bayi, dan apa yang mungkin menjadi tujuan mereka? Pertanyaan tanpa akhir ini terus-menerus muncul di kepalanya. Pikirannya benar-benar kacau. Lebih jauh lagi, ada suara yang kadang-kadang terdengar di kepalanya, juga bayangan dari kepalan tangan yang menghancurkan langit dan alam semesta dari manusia yang merusak itu. Ini semua membuat Long Chen merasa kepalanya akan meledak. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimanapun, selama dia bisa terus bertahan, akan ada hari di mana kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah makan, bermain, dan tumbuh dengan baik. Dia akan menyimpan cukup kekuatan sehingga dia akhirnya akan mengungkap asalnya. Ayahnya telah memberitahunya bahwa selama dia suatu hari berdiri di puncak dunia kultifasi, dia secara alami akan mengetahui apa yang telah terjadi. Saat ini dia hanyalah seorang pemula di ranah kondensasi darah. Tapi setiap hari dia dengan cepat menjadi dewasa. Dia percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan mencapai level itu. Mengambil nafas dalam-dalam, dengan bantuan Leon Tin Giok, Long Chen mengeluarkan semua pikiran yang mengganggu itu dan mulai berkultivasi. Dia memanggil cincin surgawi ke dalam dan tiannya. Dia mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi, memberi makan darahnya. Meskipun Long Chen sedantian sangat sunyi, ruang kosong itu sekarang memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Long Chen mampu memanggil cincin surgawi di sana untuk berkultivasi. Dia juga bisa memadatkan energi api di dalam meridiannya di sana. Dan sekarang dia juga bisa mengumpulkan kekuatan guntur barunya di sana juga. Dan tiannya yang kosong telah menjadi tempat di mana dia bisa mengumpulkan semua jenis energi yang berbeda. Dia bisa, menyewakan, sesuai kebutuhannya. Itu adalah pertama kalinya Long Chen merasakan manfaat dari tidak memiliki dan tian, satu. Seorang dan tian normal hanya dapat berisi satu jenis energi dan dengan demikian Anda hanya dapat mengembangkan satu jalur. Itu seperti bagaimana dan tian pil cultifator hanya bisa mengandung energi api. Jika mereka mencoba menumbuhkan jenis energi lain, energi itu akan berbenturan dan dan tian mereka akan segera meledak. Di bawah kekuatan penuh cincin surgawi, kecepatan penyerapan ki spiritualnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tapi Long Chen telah memperhatikan bahwa setelah memasuki alam kondensasi darah, setiap level membutuhkan waktu dua kali lipat dari level sebelumnya untuk maju. Jika itu hanya pemurnian, maka dengan dukungan cincin surgawi, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi setelah setiap kemajuan, dia perlu menunggu beberapa saat untuk memulihkan energi darahnya. Hanya sekali energi darah itu mencapai titik jenuhnya, dia bisa sekali lagi memurnikan darahnya. Periode restorasi sangat lama, bahkan bantuan cincin surgawi tidak membantu. Sudah lebih dari 10 hari sejak kemajuan terakhirnya, tetapi energi darahnya belum mencapai kejenuhan, jadi dia tidak dapat memurnikan darahnya lagi. Penyerapan ki spiritual langit dan bumi secara terus-menerus dengan cincin surgawi memungkinkan darahnya dipelihara dan pulih sekitar 10% lebih cepat. Meskipun itu tidak banyak, setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keesokan harinya, Long Chen sudah berangkat sebelum sinar matahari pertama tumpah ke Cakrawala. Menurut peta, setelah dua gunung besar lainnya, dia akan sampai di sungai. Hanya dengan menyeberangi sungai itu dia bisa mencapai tujuan akhir. Long Chen menemukan bahwa ada lebih banyak orang di sini. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat guoran dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun, pria itu pasti sangat lihai. Dia ragu ada masalah besar yang akan menimpanya. Long Chen mengikuti arus kerumunan ke depan. Mereka yang mampu mencapai titik ini semuanya ahli. Mereka yang ubin dioknya direnggut pada dasarnya semua tetap di posisi semula untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang bagus. Menurut aturan biara, selama persidangan belum berakhir, bahkan mereka yang kehilangan ubin bisa tetap berada di wilayah uji coba. Selama waktu yang tersisa, mereka bisa mencari harta karun alam di mana-mana. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi bagi mereka. Adapun berapa banyak yang bisa diperoleh orang-orang itu, itu tergantung keberuntungan mereka. Dengan cara ini, bahkan para pendaftar yang gagal bergabung dengan biara juga akan mendapatkan hasil panen. Ini adalah cara biara untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Dengan cara ini, tidak akan ada orang yang menyimpan dendam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa peraturan biara itu sangat pintar. Beberapa ahli itu diam-diam berbicara di antara mereka sendiri, tetapi begitu mereka melihat Long Chen, mereka segera menutup mulut mereka, jejak ketakutan di mata mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya, apakah dia begitu menakutkan? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada keberadaan kelas monster bagi mereka. Itu karena monster tidak membunuh orang. Setelah sekian lama, berita tentang dia membunuh Zhao Hu sudah lama menyebar ke semua orang. Mereka secara alami juga telah mendengar bahwa Long Chen telah diserang oleh benih kekuatan petir Lei Kiansyang. Tapi sekarang melihat betapa lincahnya Long Chen, sepertinya dia tidak menderita luka sama sekali. Dia bersinar dengan kesehatan, bagaimana gambaran seseorang yang tersiksa oleh kekuatan petir. Long Chen terus maju, melewati salah satu gunung besar, akhirnya memungkinkan dia untuk melihat apa yang ada di baliknya. Itu akan menjadi sungai yang sangat besar. Sungai itu sangat lebar, kemungkinan besar membentang 3.000 meter. Permukaan air sangat lembut. Puluhan ahli berdiri di tepi sungai, sepertinya sedang berdiskusi tentang cara menyeberangi sungai. Sungai ini lebarnya 3.000 meter, sementara tidak ada dari mereka yang bisa terbang atau memiliki magical beast terbang. Mereka harus memikirkan sesuatu. Di dalam wilayah percobaan ini ada magical beast yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Sudah ada beberapa pendaftar yang mati karena magical beast selama persidangan ini. Jadi semua orang bertanya-tanya makhluk apa yang ada di sungai ini. Tidak ada yang akan berenang begitu saja. Long Chen juga berhenti di sini. Melihat air sungai, dia mengerutkan kening. Air ini sangat kotor dan tidak mungkin untuk melihat jauh ke dalamnya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan kaki sapi yang sudah dimasak dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke sungai. Itu hanya salah satu jata acak yang dia bawa. Kaki sapinya tercebur ke dalam air. Suara percikan itu menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh untuk melihat ke sana. Tiba-tiba, riak besar muncul di atas air dan kaki sapi itu tenggelam ke dalam air, menghilang. Apa? Semua orang khawatir. Itu karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang muncul sebelum kaki sapinya menghilang. Itu terlalu aneh. Kakak magang senior Long Chen, apa itu tadi? Tanya seorang pemberani. Ikan tigermot. Kali ini ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan, kata Long Chen dengan ringan. Astaga, bagaimana tempat ini bisa memiliki hal-hal yang begitu kejam? Orang-orang berteriak ketakutan. Ikan tigermot sangat ganas. Mereka bukan magical beast, tapi lebih dari dua pertiga tubuh mereka diambil oleh mulut mereka. Mulut mereka mirip dengan harimau dengan gigi tajam yang bahkan bisa menggigit batu. Mereka tidak besar, hanya tumbuh seukuran kaki. Tapi biasanya mereka hidup berkelompok. Bahkan magical beast yang besar akan segera ditelan oleh sekolah mereka. Mereka sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Tidak ada cara untuk menyeberangi sungai ini. Orang-orang langsung putus asa. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka capai. Karena semakin banyak orang berkumpul di sini, tiba-tiba ledakan kejutan terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup saat seorang wanita cantik perlahan berjalan. Bab 154 Peries. Alis dan kulit yang indah seputih salju. Jubah warna-warni melayang anggun bersama angin. Tapi wajahnya tampak seperti terbuat dari batu giyok dingin tanpa sedikitpun kehangatan. Orang yang tiba adalah si cantik S. Yezikyu. Dia dengan anggun berjalan ke tepi sungai, jelas juga ingin menyeberang. Semua orang terdiam saat mereka mengawasinya. Mereka ingin melihat bagaimana Yezikyu, seorang ahli kelas monster, akan menyeberangi sungai ini. Mungkin mereka bahkan bisa mengikutinya. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Intuisi mereka mengatakan bahwa sungai yang menakutkan ini pasti tidak dapat menghentikan Yezikyu. Yezikyu hanya dengan acuh tak acuh melihat air sungai. Perlahan menoleh, dia melirik kerumunan. Ketika dia melihat Longchen, sedikit fluktuasi datang dari wajah giyok miliknya yang sepertinya tidak akan berubah bahkan dalam 10 ribu tahun. Apakah kamu ingin pergi bersama? Tanyanya sambil menatap Longchen. Tidak, terima kasih. Saya memiliki metode saya sendiri untuk menyeberang. Longchen tersenyum sedikit, tapi dia dengan sopan menolak kebaikannya. Dia tahu Yezikyu pasti punya cara sendiri untuk menyeberang. Meskipun akan lebih mudah untuk pergi bersamanya, dia merasa tidak nyaman dengan keindahan sedingin es ini. Dia lebih suka menghadapi Tang Wan R yang berubah-ubah daripada Yezikyu. Setidaknya dia bisa sedikit menggoda Tang Wan R, tapi dia tidak punya keinginan untuk melakukan hal yang sama dengan Yezikyu. Hati orang yang tak terhitung jumlahnya meneteskan darah ketika mereka melihat Yezikyu mengundang Longchen. Mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Bagaimana bocah ini begitu beruntung sampai dia mendapatkan apresiasi keindahan es. Tetapi ketika mereka mendengar dia menolak, mereka memandangnya seolah-olah dia idiot. Tapi ada juga beberapa orang yang mengagumi harga diri Longchen. Dia benar-benar liar dan tidak peduli pada salah satu dari mereka, bahkan dia. Yezikyu tidak bereaksi ketika Longchen menolak. Dia hanya menganggup dan kembali ke sungai. Sister Ye, kamu tidak bisa. Di dalam air ada, petik dua. Seseorang berteriak kaget, mengira Yezikyu mencoba berenang. Tapi di tengah jalan, dia menutup mulutnya. Semua orang terkejut melihat bahwa ketika kakinya menyentuh air, itu tidak tenggelam. Dia berdiri di atas air. Orang-orang dengan tergesa-gesa melihat ke bawah kakinya untuk melihat bahwa lapisan es telah terbentuk di atas air. Ketika orang-orang akhirnya mengerti apa yang dia lakukan, dia sudah melanjutkan berjalan dengan anggun seperti peri es. Dia seperti peri sejati, setiap langkah membentuk lebih banyak es di sungai. Rambut panjang dan jubahnya berkibar tertiup angin, menyebabkan hati orang-orang bergoyang bersama mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat ke dalam potret. Ketika Yezikyu telah berjalan puluhan meter, air di bawahnya mulai melonjak saat ikan tigermot yang tak terhitung jumlahnya mulai berenang. Mereka secara alami tidak peduli dengan kecantikannya. Di mata mereka, dia hanyalah mangsa. Orang-orang mengeluarkan peringatan yang khawatir, tetapi Yezikyu mengabaikan mereka semua, hanya terus berjalan perlahan. Tiba-tiba ikan tigermot yang menyerang semuanya menjadi diam. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa es Yezikyu telah menyebar beberapa meter ke dalam air sekarang. Ikan tigermot itu semuanya membeku. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat dengan hormat pada sosok itu. Ini adalah ahli kelas monster. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Bagi mereka, sungai yang panjang ini seperti jurang surgawi yang tidak dapat mereka lintasi. Tapi bagi Yezikyu, itu adalah jalan yang datar dan terbuka. Longchen juga sangat tercengang. Itu karena dia melihat bahwa kendali Yezikyu atas energi es telah mencapai tingkat di mana dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Itu akan menjadi lebih menakutkan saat bertarung. Yezikyu dengan cepat menyeberangi sungai dan melangkah ke pantai lain, menghilang dari pandangan semua orang. Baru setelah itu mereka pulih dari pingsan. Salah satu dari mereka tiba-tiba juga melangkah ke jalur es yang dia tinggalkan, ingin meminjam jalur sisa Yezikyu untuk juga menyeberang. Tapi orang itu baru berlari beberapa meter ketika es di bawahnya retak. Dia menjerit kaget saat dia jatuh ke sungai. Setelah jatuh ke sungai, ekspresinya sangat berubah dan dia dengan cepat mulai berenang kembali ke pantai. Tapi dia hanya berenang beberapa kali saat dia mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Longchen mengambil tongkat panjang dan melemparkannya ke orang itu, berteriak, pegang. Orang itu dengan tergesa-gesa meraihnya bahkan tanpa memikirkannya. Longchen melemparkannya keluar dari air, membawanya terbang ke pantai. Hanya pada saat inilah orang lain datang membantu. Mereka melihat darah menutupi seluruh tubuhnya dan ada bekas gigitan di sekujur tubuhnya. Itu tidak seburuk yang seharusnya. Untung masih bisa punya anak, satu puji salah satu dari mereka. Segera ada orang yang tersedak ludahnya sendiri. Masih ada wanita di sana, jadi mengatakan hal seperti itu tidaklah tepat. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Setelah menghonsumsi pil obat, orang itu berterima kasih pada Longchen. Jika bukan karena Longchen, dia pasti tidak akan bisa mencapai pantai sebelum dimakan oleh ikan tigermot itu. Dari saat dia jatuh ketika Longchen pergi untuk menyelamatkannya, kurang dari satu nafas waktu berlalu, tetapi dia sudah sangat terluka, membuat ngeri semua orang. Tidak masalah, itu bukan apa-apa, kata Longchen sambil tertawa. Meskipun orang ini bukan kerabat atau teman, dia tidak bisa hanya menonton saat dia dimakan oleh ikan. Kakak magang senior, bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini? Tolong tunjukkan jalannya. Salah satu dari mereka membungkuk ke Longchen, menggenggam tangannya di hadapannya dengan hormat dan tulus. Longchen menggelengkan kepalanya. Sungai ini adalah salah satu ujian yang ditinggalkan biara untuk kami. Anda harus mengandalkan metode Anda sendiri. Petik 2 Semua orang putus asa saat mendengar itu. Ujian seperti itu terlalu kejam. Satu orang berpikir sejenak dan melemparkan sepotong besar kayu mengambang dan melompat ke atasnya. Tapi mereka hanya melayang beberapa meter sebelum Tigermot Vises menyerang mereka. Mereka sangat licik. Karena mereka tidak dapat menjangkau orang-orang di atas kayu, mereka dengan liar menggigit kayu yang mengapung, benar-benar mencabik-cabiknya hanya dalam beberapa waktu bernafas. Untungnya orang itu sudah lama bersiap untuk hasil itu. Saat mereka mulai menggigit kayu, dia telah melompat kembali ke pantai. Semua orang menghela nafas dengan sedih ketika mereka melihat bahwa metode ini juga gagal. Sebuah perahu tidak bisa menyeberanginya, dan mereka tidak memiliki sayap yang bisa terbang. Mungkinkah ini sejauh yang mereka bisa lakukan? Mereka hanya berhasil mengumpulkan satu set ubin lengkap dengan susah payah, hanya untuk akhirnya terjebak di sini. Mereka benar-benar tidak mau. Semua orang memandang Longchen, ingin melihat bagaimana dia akan menyeberang. Longchen menggelengkan kepalanya ke dalam. Kelompok anak manja ini benar-benar tidak pernah mempelajari sesuatu yang berguna. Longchen melihat sekeliling sejenak dan melihat sebatang pohon besar. Tingginya lebih dari 300 meter dan lurus sempurna. Dia berjalan di depannya dan mulai memanjat. Mencapai setengah bagian atas, dia mengeluarkan seutas tali dan mengikatnya dengan aman ke puncak pohon. Dia kemudian melompat turun dan berjalan ke pegunungan. Dia menemukan batu besar dan menyeretnya. Dia lalu menarik talinya. Di depan mata semua orang yang terkejut, pohon besar yang membutuhkan beberapa orang untuk melilit itu berderit dan mengerang saat membungkuk. Seluruh pohon terus bergetar, mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Setelah cukup bengkok, Longchen mengikatnya dengan aman ke batu besar. Dia kemudian menempatkan dirinya di atas pohon. Melihat wajah-wajah yang terkejut itu, dia berpikir sejenak dan menggunakan pedang untuk memotong cabang dan melemparkannya kepada mereka. Tongkat itu langsung masuk ke tanah. Adapun Longchen, dia melambaikan pedangnya untuk selamat tinggal dan kemudian memotong talinya. Kemudian pohon yang bengkok segera dibebaskan dari tekanannya dan mengirim Longchen terbang. Longchen menjerit saat dia terbang seperti bola meriam. Di depan tatapan tertegun semua orang, dia terbang jauh ke pantai seberang. Ah, sial, petik dua. Ledakan. Longchen menabrak gunung besar. Batu yang tak terhitung jumlahnya mulai berguling karena dia, mengejutkan burung-burung di sekitarnya hingga terbang. Adapun orang-orang yang menonton di sisi lain, rahang mereka jatuh, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Dia tidak mungkin menghancurkan dirinya sendiri sampai mati, kan? Seseorang akhirnya bergumam. Orang normal pasti akan dihancurkan menjadi pasta daging karena kekuatan semacam itu. Longchen merangkak keluar dari gunung batu. Dia meluda beberapa kali, merasa seolah mulutnya dipenuhi abu batu. Ah, menjadi pusat perhatian bukanlah hal yang baik. Saya seharusnya menggunakan batu dulu sebagai ujian. Longchen menepis debu di tubuhnya dan kemudian menghilang dari pandangan orang banyak. Melihat Longchen pergi, orang-orang itu menghela nafas lega. Dia benar-benar orang aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa meniru dia? Tunggu, saudara magang senior Longchen meninggalkan kita petunjuk. Tiba-tiba seseorang berteriak. Tetsch, petunjuk apa? Jika kita menggunakan cara itu, kita semua akan berubah menjadi pasta daging. Orang lain memutar matanya. Bagaimana mungkin mereka bisa meniru itu? Tidak, lihat tongkat ini. Orang itu dengan tergesa-gesa menunjuk ke tongkat itu dengan penuh semangat. Orang-orang berhenti sejenak, melihat tongkat itu. Itu adalah sesuatu yang Longchen sengaja lemparkan kepada mereka sebelum pergi. Mereka tidak tahu apa artinya. Af, bau apa itu? Salah satu dari mereka telah mendekat untuk melihat lebih dekat petunjuk ini dan segera mencium bau yang sangat menjijikan, membuatnya berbahaya. Mencubit hidungnya, orang itu menarik dahan itu dari tanah dan melihat tempat yang telah dipotong itu mengeluarkan cairan kuning yang mengeluarkan bau. Ah, aku mengerti apa yang dikatakan saudara magang senior Longchen kepada kita. Orang itu dengan penuh semangat berteriak. Melihat bahwa semua orang tidak mengerti, dia memotong sebagian dahan, mengikat sepotong ham ke sana, dan melemparkannya ke sungai. Ikan tigermot yang biasanya bereaksi liar terhadap suara apapun sebenarnya tidak pergi sama sekali. Potongan ham itu terus mengapung di air. Semua orang saling memandang dan bersorak. Jadi ikan tigermot itu jijik oleh bau seperti itu. Dengan kata lain, mereka bisa menggunakan pohon semacam itu untuk membentuk rakit dan mereka tidak akan diserang oleh tigermot vises. Semua orang sangat berterima kasih kepada Longchen. Ini tidak berbeda dengan menyelamatkan masa depan mereka. Semua orang mulai bekerja mencari pohon semacam itu dan membuat rakit. Pada kenyataannya, tes ini sangat sederhana. Nama terkenal The Snail Sting Campor dikenal oleh sebagian besar pembudidaya. Sayangnya, murid-murid manja yang hidup seperti pangeran dan putri ini tidak mengetahuinya. Itulah mengapa Longchen memberi label mereka sebagai orang-orang tanpa keterampilan yang berguna. Karena hal sekecil itu, begitu banyak dari para jenius ini akan gagal, kehilangan prospek masa depan mereka. Itu akan sangat disesalkan, dan Longchen memberi mereka petunjuk. Jika mereka bahkan tidak dapat memahami petunjuk itu, maka tidak perlu bagi mereka untuk berkultivasi. Mereka mungkin juga digunakan sebagai makanan ikan. Setelah melewati sungai, Longchen sekali lagi mulai mencari harta karun alam di hutan belantara. Tetapi tampaknya dia telah menggunakan semua keberuntungannya, karena dia tidak menemukan apapun yang berharga. Setengah bulan berlalu, Longchen tidak punya pilihan selain mulai mengikuti peta ke lokasi akhir persidangan. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan guncangan hebat datang dari bumi. Pada saat yang sama, aura menakutkan mulai membumbung tinggi. Bab 155 buah roh yang mendalam satu. Itu aura ahli sekelas monster. Longchen terkejut. Aura itu sangat kuat, melonjak langsung ke awan. Hanya ahli kelas monster yang memiliki aura yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, kali ini auranya sangat kuat, jauh lebih intens daripada saat Lei Qianxiang dan Tang Wan R bertarung. Aku harus memeriksanya. Longchen mempercepat langkahnya, bergegas secepat mungkin. Tapi tempat itu sangat jauh, dan Longchen harus bergegas selama 2 jam penuh sebelum mendekat. Tidak mungkin, ini intens. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar tercengang. Lei Qianxiang, Qixin, Yue Zifeng, Tang Wan R, dan Ye Zikiu semuanya hadir. Dan yang paling tidak terbayangkan, mereka sebenarnya telah membentuk 2 tim yang saling bertarung dengan gila-gilaan. Pertempuran mereka yang menakutkan mengguncang langit dan menyebabkan negeri itu bergetar. Mereka bertarung 3 lawan 2, karena pada titik yang tidak diketahui, Tang Wan R dan Ye Zikiu telah membentuk aliansi untuk menghadapi 3 lainnya. Lei Qianxiang, Qixin, dan Yue Zifeng semuanya bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Guntur dan kilat berguling, gelombangki melonjak, dan pedangki menebas saat mereka bertarung melawan kedua wanita itu. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat pertempuran Yue Zifeng. Pedang panjang di tangannya menembakkan sinar cahaya sepanjang 30 meter, membelah langit, bersiul di udara, dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Tang Wan R dikelilingi oleh ratusan bila angin berputar yang seperti ratusan bunga mekar penuh, dengan liar menahan serangan mereka. Di samping Tang Wan R adalah Ye Zikiu. Lapisan es menutupi telapak tangannya, dan dengan setiap lambayan tangannya, sosok ilusi akan memenuhi langit. Sosok ilusi itu semuanya terbentuk dari Ice Key yang menakutkan. Ice Key yang dilepaskan oleh masing-masing telapak tangannya sudah cukup untuk mendinginkan hati mereka. Meskipun mereka tiga lawan dua, ketiganya sangat khawatir tentang Ice Key dan menjaga jarak. Lima monster diam-diam berkumpul di sini untuk bertarung. Apakah mereka memperjuangkan posisi nomor satu? Tapi dia tidak merasa itu mungkin terjadi. Memeriksa sekitarnya, tatapannya tiba-tiba jatuh ke arah gua yang jauh. Jadi seperti ini, gua itu berukuran beberapa puluh meter. Di dalamnya ada anak pohon setinggi satu meter. Anak pohon tersebut telah melahirkan buah sebesar kepalan tangan. Itu adalah buah roh yang mendalam. Tidak heran mereka akan bertengkar. Long Chen akhirnya menyadari penyebab pertempuran mereka. Buah roh yang mendalam adalah harta yang luar biasa langka dan ajaib. Pohonnya hanya bisa menghasilkan satu buah setiap tiga tahun sekali. Jika buah yang mekar pernah layu, seluruh kebenaran akan segera mati bersamanya. Tetapi jika berbuah, maka setelah matang, buah harus dipetik dalam waktu dua jam atau akan membusuk. Buah ini memiliki efek yang menantang surga. Itu untuk memungkinkan ahli kondensasi darah memiliki peluang tinggi untuk maju dengan sempurna kerana kelahiran kembali otot. Kemajuan yang sempurna adalah impian dari seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Bercocok tanam ibarat membangun gedung pencakar langit. Hanya jika fondasinya lebih kokoh, barulah bisa dibangun lebih tinggi. Biasanya, hanya sekali spirit root mencapai tingkat silver, mungkin ada peluang untuk kemajuan yang sempurna. Tapi kemungkinan itu hanya sekitar 30 persen. 70 persen dari mereka yang memiliki bahkan spirit roots kelas silver tidak dapat mencapai kemajuan sempurna ke muskel ribert. Tidak heran para jenius kelas monster ini bertarung begitu keras. Apakah alasan mereka menekan basis kultivasi mereka juga karena buah roh yang mendalam ini? Dia kemudian menyadari bahwa mereka berempat secara mengejutkan jauh dari gua. Mencari mengapa, dia melihat sederet kata. Mereka yang merusak pohon ini akan mati. Kalimat itu sangat jelas. Mereka ditulis dengan berani sebagai peringatan. Longchen mengerti bahwa harta karun yang sangat berharga seperti buah roh yang mendalam mungkin satu-satunya di biara suantian. Mungkin ini juga mengapa pemilihan murid mereka hanya terjadi setiap tiga tahun sekali. Mereka secara alami akan mengambil tindakan pencegahan terhadap pendaftar tersebut agar tidak merusaknya. Meskipun Yezikyu dan Tang Wan R bertarung bersama, mereka masih dirugikan melawan tiga orang lainnya. Mereka dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Longchen ragu-ragu sejenak. Menonton saja tidak akan terlalu cocok. Bagaimanapun, dia setidaknya sedikit lebih ramah dengan Tang Wan R dan Yezikyu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak peduli dengan kedua wanita cantik itu, bukankah dia masih harus setidaknya memberikan pukulan pada Lei Qian Shang dan Qi Xin. Keduanya sudah menjadi musuh Bebu Yutan bersamanya. Jika dia membiarkan mereka mendapatkan buah roh yang mendalam, itu pasti akan merugikannya. Hei, kalian tiga orang yang tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa menggertak dua wanita lemah di siang bolong seperti ini? Sekarang setelah saya tiba, mengapa anda belum berhenti? Petik 2 Longchen membungkuk, berteriak. Tangannya digenggam di belakang punggungnya seolah-olah dia ahli. Mendengar suara Longchen, wajah Qi Xin segera menjadi gelap. Dia mulai menggigil hampir tanpa sadar. Suara itu telah diukir di tulangnya. Longchen, Qi Xin dan Lei Qian Shang menggertakkan gigi saat mereka meludahkan namanya. Adapun Tang Wan Er, dia sangat terkejut melihatnya. Longchen mengedipkan mata pada Tang Wan Er sebelum beralih ke Lei Qian Shang dan Qi Xin. Kalian berdua sangat jahat dan aku melihat kejahatan di matamu. Saya hanya berjalan-jalan, tapi sekarang saya akan menggantikan surga untuk menghukum kalian para penjahat. Jika kalian berdua tidak berhenti sekarang, maka saya harus mengambil tindakan untuk menyingkirkan kalian berdua iblis. Kata-kata Longchen hanya ditujukan kepada Qi Xin dan Lei Qian Shang. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Yue Zifeng, dan tidak perlu menyeretnya ke bawah bersama mereka. Ini, apakah dia tidak tahu bagaimana cara takut? Tang Wan Er nyaris tidak bisa menahan tawa. Dia memanggil Longchen, kamu tidak perlu bertindak. Pergi ke gua. Buah roh yang mendalam akan sepenuhnya matang dan Anda harus memetiknya pada saat paling awal. Petik 2. Meskipun dia merasa Longchen kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sekarang untuk pertarungan untuk buah roh yang mendalam, semua orang tidak lagi menahan diri, jadi dia takut dia akan melukai dirinya sendiri. Itu rencana yang bagus, tapi bagaimana kalau kamu mati untukku sebagai gantinya? Qi Xin dengan marah meraung. Dia sebenarnya langsung mundur dari pertarungan mereka dan menembak ke arah Longchen. Dia masih akan menjadi gila karena marah tentang apa yang terjadi dengan madu. Dia telah bekerja dengan susah payah begitu lama, semuanya untuk Longchen untuk masuk pada saat-saat terakhir dan mengambil semua manfaat. Jika dia tidak bertemu Wei San yang asli nanti, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia bisa mencuri semua madu itu. Seluruh fraksinya telah dimainkan begitu saja. Hal itu membuatnya sangat marah, seolah-olah dia akan meledak. Dia ingin menelan Longchen hidup-hidup. Lebih jauh lagi, bahkan menderita kerugian seperti itu, dia bahkan tidak berani mempublikasikannya. Sekarang dia melihat Longchen, bahkan dengan basis kultivasinya, tubuhnya terus-menerus gemetar. Hanya tingkat kemarahan apa yang Longchen buat dia capai. Kamu iblis yang kurang ajar, kamu berani menatapku dengan mata itu. Maka jangan salahkan saya karena mengambil tempat surga untuk menghukum Anda. Longchen menunjuk ke arah Kisin. Mati, wajah Kisin berubah menjadi hijau. Pisau air besar muncul di tangannya. Dia dengan kejam menebas Longchen seperti Guilotin. Senjata ini terkondensasi dari energi air, tapi itu tidak sama dengan yang sebelumnya dia kental. Yang ini memiliki garis-garis aneh di atasnya, tanda bahwa benda itu terbuat dari energi inti. Cermat. Tang Wan R memberinya peringatan, tidak mengharapkan Kisin menjadi begitu gila. Serangan itu adalah kekuatan penuhnya. Dia sebenarnya ingin membunuh Longchen. Baik dia dan Yezikyu sama-sama terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Longchen dan Kisin. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk pergi menyelamatkannya. Jika Anda masih hidup, mengapa saya harus mati? Longchen mengeluarkan tombak hitam. Itu adalah salah satu rampasan pertempurannya dan beratnya lebih dari 3.000 kg. Saat ini, Longchen tidak lagi memesan apapun. Bintang Fengfunya beredar dan aura ledakan melonjak seolah-olah seekor singa telah terbangun. Tombaknya menusuk di atasnya. Ledakan. Energi yang menakutkan bertabrakan. Keduanya terlempar ke belakang sejauh belasan meter. Longchen mengarahkan tombaknya ke Kisin. Datang lagi, petik 2. Pertukaran yang satu itu membuat semua orang ketakutan. Mereka akhirnya menyadari fakta tertentu, Longchen pasti telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Selama serangan sebelumnya, Kisin tidak menahan apapun. Tapi setelah menerimanya, Longchen tidak terluka sedikitpun. Ini, dia sebenarnya sangat kuat. Tang Wan Er juga kaget, jantungnya berdebar kencang. Dia tampak kerasukan dewa perang, meremehkan semuanya. Apakah Longchen yang sama yang dia kenal? Shock dan amarah bergantian di wajah Kisin. Tapi mendengar dia mengejeknya, amarahnya langsung menguasai akal sehatnya. Pedang besar di tangannya sekali lagi menebas Longchen. Wow, aku menyuruhmu datang dan kamu datang. Betapa patuh. Mengacungkan tombaknya, seluruh kekuatannya meledak. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan kekuatan penuhnya sejak tiba di sini. Setelah mencapai alam kondensasi darah, dengan setiap kemajuan dia merasakan kekuatannya berkembang pesat. Tetapi untuk level apa yang telah dia capai, bahkan dia tidak tahu. Sekarang menghadapi lawan sekuat Kisin, seluruh energi tubuhnya melonjak keluar. Boom, boom, boom. Keduanya bertengkar secara brutal dan langsung. Dalam kemarahan Kisin, yang dia inginkan hanyalah menghancurkan Longchen menjadi daging cincang sehingga serangannya tidak memiliki keahlian apapun. Longchen juga seperti itu. Memegang tombak dengan kedua tangan, dia menggunakannya sebagai tongkat, dengan kejam menghancurkannya seperti orang barbar. Sementara pertempuran ini mulai meningkat, pertempuran lainnya melambat. Sebagian besar fokus dari empat monster lainnya ada di sisi ini. Yang paling terkejut adalah Lei Qian Shang. Dia tahu dia telah menanam guntur di tubuh Longchen. Bahkan jika Longchen mendapat bantuan Tang Wan Er, dia pikir itu akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk benar-benar dikeluarkan. Dan bahkan jika dia mengeluarkan guntur, tubuhnya masih akan dihancurkan oleh kekuatan gunturnya. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Tapi melihat betapa hidup Longchen sekarang, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bang. Keduanya bertarung selama satu jam penuh seperti badai liar, tidak berhenti sama sekali. Itu sampai tabrakan terakhir ini. Keduanya mundur sedikit, balas menatap yang lain. Keduanya terengah-engah. Pertarungan itu benar-benar terlalu intens. Betapa menyenangkan. Longchen berseru di dalam. Dia benar-benar layak menjadi seorang jenius sekelas monster. Kekuatan Kisin berjalan tanpa berkata apa-apa. Huff, kekuatanmu habis sekarang, bukan. Kisin mendengus dingin, mengarahkan pisau airnya ke Longchen. Touch, pertarungan yang santai dan mudah. Aku bisa dengan mudah mempertahankannya selama tiga hari tiga malam. Sebanyak ini bukanlah apa-apa. Longchen dengan jijik membual. Huff, lalu apa yang membuatmu terengah-engah? Kisin tentu saja tidak mempercayainya. Idiot, apa terengah-engah? Ini disebut pola pernapasan. Dengan bernapas cepat, kecepatan kultivasi dapat ditingkatkan. Saya tidak akan mengharapkan orang idiot seperti Anda memahami metode kultivasi yang begitu mendalam. Bahkan menjelaskannya kepadamu sekarang tidak berguna. Longchen mengatakan omong kosong dalam sebuah jawaban. Dia tidak punya pilihan selain mengakui di dalam bahwa dia kelelahan yang tak tertahankan. Ahli kelas monster terlalu kuat, dengan mudah mampu membunuh ahli kelahiran kembali otot dunia sekuler. Berikan omong kosongmu kepada orang lain. Bahkan aku memutuskan untuk tidak membunuhmu, aku pasti akan melumpuhkanmu hari ini. Kui Xin meraung dan menyerang Longchen. Impianmu besar, tapi sayangnya kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Longchen menghancurkan tombaknya ke arah Kui Xin. Pertarungan liar mereka sekali lagi dilanjutkan. Tapi tiba-tiba aroma yang sangat manis melayang. Longchen berhenti, buah roh yang mendalam telah matang sepenuhnya. Bab 156 Perjuangan Intens Tentu saja, jika Longchen berhasil mencium baunya, yang lain juga berhasil. Aura mereka semua meledak sepenuhnya saat mereka berusaha mengalahkan lawan mereka. Adapun Kui Xin yang bertarung dengan Longchen, matanya cerah dan garis-garis aneh tiba-tiba muncul di antara alisnya. Begitu garis muncul, bila air di tangannya tampak hidup saat menebas Longchen. Longchen terkejut dan buru-buru memblokirnya. Ledakan. Sekarang bila air Kui Xin tampaknya memiliki energi sebesar gunung yang dituangkan ke dalamnya, menyebabkan Longchen dikirim terbang. Kui Xin tersenyum mengejek. Tanpa melirik lebih jauh ke Longchen, dia menyerbu ke arah gua. Melihat itu, Longchen segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Dan itu bukan hanya dia, semua orang juga telah dibodohi. Meskipun dia tidak tahu apakah Kui Xin telah memalsukan amarahnya, tetapi dia pasti tidak kehilangan alasannya. Dia telah bertindak seolah-olah dia sudah gila untuk melawan Longchen. Itu karena Longchen sedikit lebih dekat ke gua. Setelah buah roh yang mendalam matang, dia bisa menagihnya pada saat pertama. Longchen bereaksi dan menyerang Kui Xin. Namun, Kui Xin telah bergerak lebih dulu, jadi tidak mungkin dia bisa menyusul. Bulan yang menebas angin kencang. Tiba-tiba teriakan manis terdengar dan bila angin menembaki Kui Xin. Setelah buah roh yang mendalam telah matang, semua orang telah ditarik lebih dekat ke gua. Melihat Kui Xin adalah orang pertama yang menyerbu ke dalam gua, Tang Wan R menyerah pada lawannya dan menggunakan energi atribut anginnya untuk meningkatkan kecepatannya, melesat seperti sambaran petir. Benar-benar menghindari semua serangan di belakangnya, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Kui Xin. Kui Xin di sisi lain benar-benar ngeri. Serangan yang dia kirimkan padanya telah dipadatkan dari kekuatan penuhnya. Jika dia menerimanya tanpa melakukan apapun, bahkan jika tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Dia dengan cepat memblokir dengan pedang airnya. Dengan bila angin dan bila air bertabrakan, ledakan energi mengirim Kui Xin terbang. Energi menakutkan itu menjatuhkannya ratusan meter jauhnya. Dia segera berubah dari menjadi orang yang paling dekat dengan buah roh yang mendalam ke yang terjauh. Itu membuatnya sangat marah hingga hampir batuk darah. Menstabilkan dirinya sendiri, dia segera menyerang balik, melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan lagi. Cermat, Ye Zikiu menjerit. Itu karena Tang Wan Er membiarkan dirinya terbuka untuk menyerang Kixin. Tinju Lei Kiansyang telah tiba untuk menghantam Tang Wan Er. Tersesatlah, gorila, sebuah tombak dengan kejam menghantam tangan Lei Kiansyang. Lei Kiansyang terpaksa mundur dua langkah. Dia sangat marah karena kesempatan bagus seperti itu telah hilang begitu saja. Jika serangannya mendarat padanya, buah roh yang mendalam pasti akan menjadi milik mereka. Mati, Lei Kiansyang meraung dan kekuatan petir benar-benar menutupi tubuhnya. Garis guntur muncul di tinjunya saat dia meninju Longchen. Longchen buru-buru mengangkat tombaknya untuk memblokir. Tapi suara retakan terdengar saat tombaknya meledak. Tinju Lei Kiansyang hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke perut Longchen. Longchen segera dikirim terbang oleh energi ledakan itu. Tapi senyum aneh muncul di wajah Longchen. Ekspresi Lei Kiansyang segera berubah. Hentikan dia. Itu karena dia menyadari tinjunya telah mengirim Longchen langsung ke dalam gua. Dia terkejut sekaligus marah, segera mengejar. Tetap di belakang. Pada saat ini Tang Wan R. sudah memantapkan dirinya dan bila anginnya terbang keluar, menghalanginya. Setelah terlempar ke gua itu, Longchen mengeluarkan kotak giok dari cincin spasialnya dan dengan cepat berlari ke pohon muda buah roh yang mendalam, menggunakan sapu tangan untuk membungkus buah roh yang mendalam dan menempatkannya ke dalam kotak batu giok, menyimpannya. Di cincin spasialnya. Sungguh sia-sia bagi Longchen untuk tidak menjadi pencuri. Dari saat dia dikirim terbang ke dalam gua untuk memetik buah dan menyimpannya ke dalam cincin spasialnya, hanya setengah nafas yang telah berlalu. Longchen berdiri di samping pohon muda. Game sudah berakhir. Apakah kamu masih ingin terus berjuang? Petik 2. Lei Qianxiang dan Qi Xin yang baru saja berlari kembali langsung berubah menjadi hijau. Yuezifeng berhenti bertarung, menatap Longchen dengan rumit. Dengan menyarungkan pedangnya, dia pergi tanpa mengatakan apapun. Apa? Kalian berdua masih belum pergi. Apakah Anda menunggu saya memberi makan Anda atau sesuatu? Kata Longchen, berdiri di sisi pohon muda buah roh yang mendalam. Dia tahu bahwa dengan pohon muda di sini, ini adalah tempat teraman. Tidak peduli apa, keduanya tidak akan berani keluar untuk menyerangnya karena takut merusak pohon muda. Jika mereka melakukannya, nyawa mereka akan diambil sebagai penggantian, mengubahnya menjadi monster mati. Lei Qianxiang dan Qi Xin saling melirik, keduanya melihat amarah dan ketidakberdayaan satu sama lain. Sekarang buah roh yang mendalam telah mendarat di tangan pihak lain, menurut kesepakatan, mereka telah kalah. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka sendiri. Apa yang menjadi situasi yang sangat baik telah dihancurkan sepenuhnya oleh Longchen? Mereka dengan penuh kebencian memelototinya, terutama Lei Qianxiang. Itu adalah kedua kalinya Longchen merusak salah satu pertarungannya. Jika pandangan bisa membunuh, Longchen mungkin akan mati seratus kali lipat. Sayangnya, mereka hanya bisa melotot. Selain menggertakan gigi, mereka tidak melakukan apa-apa. Jika mereka benar-benar terus bertarung, maka ini bukan lagi permainan, tapi pertarungan hidup dan mati. Jika Anda bertaruh, Anda harus menerima kerugian Anda. Apakah Anda ingin tidak tahu malu? Dengan dingin bertanya pada Tang Wan R. Qi Xin menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke arah Longchen. Longchen, aku mengingatmu. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Petik 2 Longchen yang tersenyum nakal segera menjadi dingin, senyumnya menghilang digantikan dengan niat membunuh yang sedingin es. Qi Xin, bersyukurlah ini ada di dalam biara. Jika di luar, saya akan membuatnya sehingga Anda tidak akan pernah melihat matahari terbit besok. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan kepicikan kecil Anda dan tidak mengundang bencana pada diri Anda sendiri. Petik 2 Longchen benar-benar serius tanpa jejak lelucon. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mendalam dari Longchen. Hati Tang Wan R. bergetar. Ini adalah Longchen yang sama yang telah membunuh Zhao Wu. Baginya, tampaknya membunuh orang adalah kejadian umum yang tidak biasa. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya? Hef terus bicara besar. Saya sudah mengatakan, saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Tunggu saja. Petik 2 Qi Xin dengan dingin mendengus dan pergi. Lei Qian Shang juga memelototi Longchen. Bocah, jangan jatuh ke tanganku nanti, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya. Kalian semua akan menjadi anak yang keras kepala. Tetapi ingat, bahkan keinginan keras harus memiliki batasnya sendiri, atau akibatnya akan sangat menyakitkan. Petik 2 Longchen bisa merasakan kebencian mereka, tetapi dia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Pada hari pertama mereka bertemu, Qi Xin telah memerintahkan orang untuk mempermalukannya, ingin dia bersujud dalam permintaan maaf. Itu adalah penghinaan yang bahkan lebih kejam daripada dibunuh. Itulah mengapa dia melibatkan Little Snow untuk melawan Qi Xin. Dan Lei Qian Shang kurang lebih sama. Dia telah memerintahkan Zhao Wu untuk melumpuhkannya. Belakangan dia menjadi lebih berbahaya, meluncurkan serangan diam-diam dan menanam guntur di dalam tubuhnya, ingin dia merasakan siksaan karena kekuatan petir melahap tubuhnya. Sejujurnya, Longchen tidak menyimpan banyak dendam, merasa bahwa di dalam biara ini, itu lebih seperti permainan. Karena ada pemenang dan pecundang adalah hal yang sangat normal. Tidak perlu khawatir tentang menang atau kalah sesaat. Tetapi hari ini, Qi Xin dan Lei Qian Shang telah menunjukkan kepadanya bahwa mereka tidak sama. Mereka akan melakukan apa saja, tanpa menahan apapun, untuk menghadapinya. Jika itu hanya untuk menghadapinya dan mereka mendatanginya secara terbuka, Longchen dengan senang hati akan menerima metode mereka. Tetapi jika mereka terlalu berlebihan dan mulai menggunakan beberapa metode keji, maka mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Selama pertempuran ibu kota, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Longchen mulai merasakan semacam kegembiraan dan antisipasi terhadap pembantaian. Itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Dia takut dia akan menjadi raja iblis pembunuh yang haus darah, jadi dia selalu menahan diri sejak saat itu. Tapi hari ini, ancaman Qi Xin dan Lei Qian Shang menyebabkan jantung pembunuh itu sedikit bergerak. Oke, jangan marah karena mereka. Aturannya sangat ketat di dalam biara, dan mereka tidak akan berani melakukan hal bodoh. Melihat wajah Longchen masih sangat serius, Tang Wan R menariknya dari pingsan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak suka saat Longchen seperti itu. Dia lebih suka melihatnya menjadi, menertawakan Longchen. Itu adalah Longchen yang dia kenal. Menarik nafas dalam-dalam, Longchen menekan amarahnya dan memasang ekspresi yang salah. Saudari tercinta Wan R, kenapa aku merasa sangat terluka di dalam? Saya pikir saya terlalu memaksakan diri dalam pertarungan ini, bisakah kamu menghiburku sedikit? Marilah kita melakukan pelukan yang bersih dan murni. Ah, lupakan saja. Petik 2 Longchen baru saja merentangkan lengannya ketika bila angin mulai berputar dengan cepat di tangan Tang Wan R saat dia memandangnya dengan jijik. Postur tubuhnya sedemikian rupa sehingga selama Longchen berani mendekatinya, dia akan membiarkannya melakukannya. Uhuk, ini hanya lelucon. Jangan menganggapnya terlalu serius, Longchen dengan canggung tertawa. Dia menyentuh cincin spasialnya dan menyerahkan kotak diok dengan buah roh yang mendalam. Oke, saya harus memberikannya kepada siapa? Longchen memandangi mereka berdua. Saya tidak menginginkannya, kalian berdua bisa membaginya. Tang Wan R ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ye Zikiu terkejut. Itu adalah buah roh yang mendalam. Itu adalah sesuatu yang melibatkan masa depan mereka dan mereka bahkan telah bertarung sengit untuk itu. Mengapa dia menyerah? Awalnya aku hanya bertarung untuk buah roh yang mendalam ini untuk... Yah, uh, aku sudah memiliki akar roh kelas perak, jadi bahkan tampaknya aku memiliki kesempatan tinggi untuk maju dengan sempurna. Kalian berdua bisa membaginya. Tang Wan R berhenti di tengah jalan. Wajahnya memerah dan dia diam-diam menatap Longchen. Terima kasih banyak saudari Wan R. Saya akan mengingat bantuan ini. Longchen, mari kita bagi menjadi dua, kata Ye Zikiu. Buah roh yang mendalam ini sangat ajaib. Itu tidak perlu dikonsumsi pada saat kemajuan. Selama Anda memakannya sebelumnya dan menyerap esensinya, itu secara otomatis akan memperkuat alam Anda sehingga ketika Anda maju, Anda akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk kemajuan yang sempurna. Biasanya seorang jenius Silver Spirit Root akan melompat dari memiliki kesempatan 30% untuk kemajuan sempurna menjadi kesempatan 70% setelah mengkonsumsi buah roh yang mendalam. Tetapi jika itu terbelah dua, esensinya akan terbelah dan kemungkinan kemajuan yang sempurna akan turun menjadi 50%. Tapi tidak peduli apa, bahkan hanya peningkatan parsial itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itulah mengapa semua orang memandang buah roh yang mendalam begitu penting. Itu juga mengapa ekspresi Lei Qian Shang dan Qi Xin sangat jelek ketika mereka pergi. Kekuatan seorang kultifator pasti penting, tetapi keberuntungan juga merupakan faktor penting. Jadi, peningkatan parsial dalam peluang ini dapat memungkinkan masa depan Anda berubah sepenuhnya. Long Chen melirik dari Tang Wan R ke Ye Zikiu dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa memakannya sendiri. Saya tidak bisa menggunakannya. Keduanya sangat terkejut. Mereka menatapnya dengan cermat, bertanya, mengapa demikian? Long Chen merasa malu melihat tatapan niat mereka. Dia tak berdaya meratap, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, tapi kamu harus merahasiakannya. Saya sebenarnya adalah seorang jenius puncak yang mutlak. Akar roh dan Tian saya sebenarnya adalah akar roh emas gelap yang legendaris. Petik 2. Bab 157 kamu sangat membosankan. Tang Wan R dan Ye Zikiu sama-sama terkejut. Mereka menatapnya, tapi sesaat kemudian keterkejutan Tang Wan R memudar dan digantikan dengan penghinaan total. Omong kosong. Petik 2. Hah, bagaimana kamu bisa tahu? Kata Long Chen, tertegun. Melihat ekspresi Long Chen, Tang Wan R tidak bisa menahan tawa. Tawa yang dilepaskannya seperti bunga persik yang mekar, sangat memikat. Tang Wan R dengan ringan menepuknya, mengomel, kamu tidak boleh membuatku tertawa. Jika saya terlalu banyak tertawa, saya akan menjadi keriput. Petik 2. Tetapi meskipun dia mengatakan itu, dia masih tertawa dengan indah, suaranya seperti lonceng perak berdenting merdu. Long Chen melirik dari Tang Wan R ke Ye Zikiu dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran saudari Zikiu tidak pernah tertawa. Petik 2. Ye Zikiu sesaat kosong sebelum dengan dingin menatapnya. Kamu sangat membosankan. Petik 2. Long Chen dengan canggung tertawa, He he, itu lelucon. Jangan terlalu serius. Petik 2. Tang Wan R sudah membungkuk karena sering tertawa. Long Chen mengangkat bahu, memasang ekspresi tak berdaya, artinya dia yang menertawakanmu, bukan aku. Akhirnya Tang Wan R selesai tertawa, merasa wajahnya bahkan menjadi sakit karena terlalu banyak tertawa. Dengan lembut mengusap pipinya, dia tersenyum pada Long Chen, sungguh mengejutkan bahwa orang bodoh berkepala hampa sepertimu bisa menjadi sangat lucu. Petik 2. He he, saya punya banyak aspek bagus. Apa kamu tertarik? Jika hatimu tertarik, itu yang terbaik. Saya percaya bahwa dengan bakat dan bakat Anda, selama Anda bekerja cukup keras, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika saya juga akan membalas perasaan Anda. Tapi ingat, Anda harus bertindak cepat. Era saat ini adalah salah satu persaingan yang ketat. Mereka yang lebih awal menang, sedangkan mereka yang terlambat menderita malapetaka. Anak-anak harus dipenuhi dengan dorongan. Saat mereka melihat peluang, serang seperti kilat jika peluang itu berlalu terlalu cepat. Petik 2. Long Chen dengan sungguh-sungguh mengatakan semua ini seperti seorang tetua yang dihormati dengan sabar mengajar keturunannya, cahaya pengetahuan yang cerah menutupi wajahnya. Ye Zikyu memandang Long Chen dengan aneh. Tampaknya Long Chen saat ini sangat jauh dari kesannya terhadapnya. Hei, bisakah kamu memindahkan tangan vulgarmu dari bahuku? Tang Wan R meliriknya dengan jijik. Eh iya, aku terlalu asik. Batuk, salahku, itu murni kesalahan tanganku. Long Chen tertawa dan mengambil kembali tangannya. Momong-omong, Long Chen, kita masih harus membagi buah roh yang mendalam ini. Ini sangat penting bagimu, kata Ye Zikyu. Meskipun Long Chen mengatakan dia tidak menginginkannya, dia yakin dia hanya bercanda. Ye Zikyu bukanlah seseorang yang tidak tahu batasannya sendiri. Buah roh yang mendalam ini terlalu langka. Dia tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Long Chen, kamu harus membaginya dengan saudari Zikyu. Bagi saya, buah roh yang mendalam ini tidak banyak gunanya. Aku hanya bertarung karena aku tidak ingin si brengsek Lei Kiansyang itu terlalu mudah mendapatkannya. Selanjutnya, saudari Zikyu dan saya telah membentuk aliansi. Dan sejujurnya, aku juga hanya berusaha keras untukmu. Petik 2 Melihat ekspresi Long Chen menjadi sedikit aneh, Tang Wan R buru-buru melanjutkan, Hei, jangan berpikir aneh. Saya berjuang untuk bawahan yang kompeten, tidak lebih. Saya hanya ingin membesarkan penolong yang kuat. Petik 2 Wan R, kau sangat baik padaku. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Satu-satunya nilai yang saya miliki saat ini adalah tubuh saya yang murni dan polos. Ah, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Long Chen tergagap saat dia, tercekik oleh emosi. Apakah kamu meminta kematian? Tang Wan R mencubitnya dengan kejam. Ah ya, cubit aku sebanyak yang kamu suka. Bagaimanapun, saya sudah memberikan diri saya kepada Anda. Untuk menjadi salah satu keluarga saudari Wan R, bahkan ketika aku mati, aku akan menjadi keluarga saudari Wan R. Tubuh fisik Long Chen sangat kuat sementara Tang Wan R tidak menghususkan diri pada kekuatan dengan cara itu. Jepitannya sama sekali tidak menyakitinya. Puff. Baik Long Chen dan Tang Wan R menegang sejenak. Itu karena suara itu tidak berasal dari salah satu dari mereka. Mereka berdua dengan cepat berbalik untuk menatap Yezikyu. Mereka melihatnya menutupi wajahnya dan berpaling. Yezikyu juga tahu cara tertawa. Baik Long Chen dan Tang Wan R menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk menatapnya. Tetapi ketika Yezikyu sekali lagi berbalik, wajahnya sekali lagi menjadi es. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Kalian berdua membosankan. Saya akan membagi buah roh yang mendalam sekarang. Petik 2 Dia membuka kotak batu giok dan mengeluarkan belati, akan memotongnya. Anda tidak harus. Long Chen terkejut. Tidak lagi tersenyum nakal, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Buah roh yang mendalam adalah harta karun alami. Itu menolak logam, jadi jika Anda menyentuhnya dengan belati itu, energi buah roh yang mendalam ini akan turun lebih dari setengahnya. Jelas Long Chen dengan serius. Keduanya terkejut. Keluarga mereka berdua memiliki pendukung dan latar belakang yang sangat bagus. Mereka tahu wilayah percobaan biara suantian akan berisi satu buah roh mendalam yang akan matang selama persidangan. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka. Kelima ahli kelas monster sudah lama diberitahu bahwa buah roh yang mendalam adalah kesempatan terbesar mereka di sini. Tapi semua yang mereka tahu tentang itu adalah bahwa itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memungkinkan ahli kondensasi darah maju dengan sempurna ke alam muskel ribert. Adapun tabu dan efisiensi, mereka sama sekali tidak jelas. Jadi Yezikyu hampir melakukan kesalahan yang sangat serius. Melihat betapa seriusnya Long Chen, Yezikyu dibuat ketakutan. Dia hampir menghancurkan buah roh yang mendalam. Dia buru-buru menyingkirkan belati. Lalu bagaimana kita melakukannya? Tanya Yezikyu. Long Chen menjawab, Saya tidak bercanda. Tubuh saya agak istimewa dan saya tidak membutuhkan buah roh yang mendalam. Bahkan jika saya memakannya, itu akan sia-sia. Jadi, Saudari Zikyu, kamu dapat memiliki seluruh buah roh yang mendalam ini. Petik 2 Melihat betapa seriusnya dia sekarang, Yezikyu dan Tang Wan R sama-sama saling melirik. Tang Wan R tertawa, terkadang perkataan orang ini bisa dipercaya. Kakak, terimalah. Petik 2 Yezikyu mengangguk, memasukkan buah roh yang mendalam ke dalam cincinnya. Dia dengan penuh syukur berterima kasih, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kalian berdua. Zikyu akan mengingat kebaikan ini. Petik 2 Oke, sekarang kita sudah selesai membagi rampasan, ayo kita cari tempat makan ikan. Tang Wan R menarik Yezikyu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan memutar matanya. Kalian boleh pergi, tapi aku tidak akan datang. Petik 2 Jika kamu tidak datang, bagaimana kita bisa makan ikan? Marah Tang Wan R. Apakah ada kesalahan di sini? Mengapa anda harus makan ikan saya? Bukankah orang itu mengundang orang lain untuk memakanmu? Long Chen secara alami sedikit marah. Kamu adalah bawahanku, jadi milikmu adalah milikku. Apakah anda berencana memberontak? Tang Wan R berkata, bertindak seolah-olah memang seharusnya begitu. Petik 2. Petik 2. Dua jam kemudian, di ujung lembah pegunungan ada kolam jernih tempat aroma ikan tercium. Long Chen, kamu benar-benar mampu. Kamu bahkan berhasil mendapatkan Wonder Charps dan Queen Bi Honey. Yezikyu mengeluarkan sedikit pujian yang sangat langka. Tapi secara alami apa yang Long Chen bawa hanyalah madu biasa dengan sedikit madu lebah ratu ditambahkan ke dalamnya untuk meningkatkan rasa. Jika dia benar-benar meminum Queen Bi Honey secara langsung hanya untuk merasakannya, dia pasti akan merasa tidak nyaman dengan betapa borosnya itu. Saat Long Chen memasak lebih banyak ikan, dia memberi Yezikyu jempol dan berseru, sister Zikyu benar-benar seseorang yang mengerti alasan. Anda tidak seperti orang yang makan dan minum makanan orang lain tanpa mengucapkan sepatah katapun. Petik 2. Long Chen melirik Tang Wan R saat dia mengatakan itu. Tang Wan R benar-benar tergila-gila pada ikan dan madu kupu-kupu giok. Tapi suasana hatinya terlalu baik saat ini dan dia berpura-pura tidak mendengar kata-kata Long Chen. Dia tahu dia sengaja menusuknya. Jika dia menjadi marah, itu hanya akan jatuh pada rencananya yang jahat. Long Chen, aku bisa mengerti kenapa Lei Qian Xiang membencimu. Tapi aku penasaran, kenapa Kisin menjadi seperti anjing gila begitu dia melihatmu? Tang Wan R bertanya dengan agak bingung. Ah, apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja itu karena dia cemburu pada betapa tampannya aku. Long Chen bergumam dengan mulut penuh ikan. Saya berbicara dengan benar kepada Anda. Kenapa kamu seperti ini? Tang Wan R mengamuk. Jangan salahkan aku. Biasanya saya sangat sopan, tetapi setiap kali saya melihat Anda, saya kehilangan kendali. Saya kira saya hanyalah seseorang yang mudah tertular dan terkontaminasi, kata Long Chen tanpa daya. Kaulah yang tidak normal, bukan aku. Bagaimana mungkin Tang Wan R tidak memahami penghinaannya yang berputar-putar? Dia melemparkan tulang ikannya ke arahnya. Long Chen tertawa dan menghindar. Melihat bahwa dia mulai benar-benar menjadi marah, dia tahu dia tidak bisa terlalu jauh dan buru-buru menuangkan secangkir madu lagi untuk mereka berdua. Madu lebah ratu yang kau minum sekarang adalah sesuatu yang ku dapatkan dengan bantuannya. Long Chen memberi tahu mereka tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Kisin di sarang lebah. Bagaimanapun, Long Chen tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang perlu disembunyikan. Ketika Long Chen menyelesaikan ceritanya, Yezikyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kisin benar-benar tidak beruntung telah memprovokasimu. Petik 2 Tang Wan R di sisi lain sudah kehilangan rasa kesopanan dan berbaring di bahu Tang Wan R, memegangi perutnya saat dia mencoba bernapas melalui tawanya. Long Chen, kamu benar-benar terlalu jahat. Tang Wan R terengah-engah, wajahnya memerah karena keindahan lain. Baru sekarang Tang Wan R dan Yezikyu mengerti mengapa Kisin segera menjadi sangat gila, bahkan jika itu agak disengaja pada akhirnya. Tapi pada awalnya ketika dia gemetar karena amarah, itu pasti tidak palsu. Mendengar penjelasan Long Chen, mereka sekarang benar-benar mengerti. Orang lain juga akan marah seperti itu. Melihatnya tertawa, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata jahat. Sister Wan R, jika kamu bisa mengatakan itu lagi, tapi dengan sedikit lebih malu-malu, aku akan bisa menerimanya dengan lebih mudah. Petik 2. Long Chen yang jahat, kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan benar selama lebih dari satu menit sebelum kembali ke omong kosongmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Wan R menoleh, dengan sengaja tidak menatapnya. Yezikyu tiba-tiba memberinya peringatan, Long Chen, meskipun kamu kuat, basis kultivasi kamu hanya pada tahap tengah kondensasi darah. Anda harus lebih berhati-hati. Meskipun kita telah menyebabkan Lei Qianxiang dan Qi Xin menderita kerugian kali ini, bukan berarti mereka lemah. Hanya saja kita semua memiliki kekhawatiran dan tidak berani menggunakan seluruh kekuatan kita. Jangan terlalu percaya diri. Petik 2. Yezikyu mungkin orang yang dingin, tapi dia lebih bisa diandalkan daripada Tang Wan R. Dia telah memberinya peringatan ketika melihatnya tersenyum dan tertawa sembarangan sepanjang hari. Long Chen berhenti, Maksudmu tidak ada di antara kalian yang menggunakan kekuatan penuhmu. Iya, meskipun buah roh yang mendalam penting, percobaan murid inti bahkan lebih penting. Tidak ada yang mau terluka sebelum waktu itu tiba. Hanya dalam 10 hari lagi, uji coba terakhir itu akan dimulai. Apakah kita bisa mendapatkan posisi murid inti akan bergantung padanya, jelas Tang Wan R. Long Chen mengangguk. Tidak heran dia merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dia curiga bahwa kekuatan ahli kelas monster tidak akan terbatas pada level itu. Jadi awalnya mereka semua fokus pada uji coba terakhir. Itu masuk akal. Long Chen tiba-tiba bertanya pada Tang Wan R. Bisakah kamu memanggil pisau angin dan memberiku pandangan yang bagus? Bab 158 mesin terbang warisan. Tidak, apa menurutmu aku akan memanggil satu hanya karena kau memintaku? Tang Wan R akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dan hanya memutar matanya ke arah Long Chen, memberinya bagian belakang kepalanya. Tidak mungkin, Anda makan dan minum makanan saya dan yang saya inginkan hanyalah Anda pamer sedikit, tetapi Anda menolak. Anda benar-benar membalik lebih cepat dari halaman buku. Long Chen membuka lebar-lebarnya. Tang Wan R menyadari apa yang dia katakan itu masuk akal. Dia menghela nafas dengan canggung, baiklah, apa yang ingin kamu lihat? Reaksi pertamanya adalah mengatakan, Anda akan menunjukkan kepada saya apapun yang saya minta, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu karena itu tidak sepadan. Setelah dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak hanya akan dipukuli, tetapi kesempatan langkah ini juga akan disiasiakan. Panggil saja bila angin biasa. Saya hanya ingin melihat-lihat. Petik 2. Long Chen sangat ingin tahu tentang bila anginnya. Bila angin Tang Wan R berbeda dari bila angin salju. Dia bisa membaginya, menggabungkan, menggunakannya untuk pertahanan, dan semua jenis metode luar biasa lainnya. Mengulurkan tangannya, bila angin terbentuk di atas telapak tangannya, berputar dengan cepat. Long Chen hendak memintanya untuk menjaga bila angin tetap diam ketika dia menyadari betapa bodohnya pertanyaan itu. Air terus berubah, tetapi angin tidak pernah stabil. Mustahil baginya untuk menghentikan angin, atau angin akan menghilang. Untungnya dia telah menghentikan dirinya sendiri sebelum dia kehilangan muka. Bila angin saat ini di tangannya hanyalah bila angin biasa dan tidak diubah menjadi senjata. Jiwa angin Wan R benar-benar luar biasa. Kamu bisa memanggil bila angin hanya dengan satu pikiran, puji Yezikyu. Jika Yezikyu ingin memanggil pedang es, dia harus terlebih dahulu mengedarkan ki spiritualnya sebagai persiapan. Tidak mungkin dia bisa melakukannya secara acak dan semudah tang Wan R. Long Chen dengan cermat memeriksa bila angin. Dia bisa merasakan bahwa di dalam bila angin ada jejak kekuatan spiritual. Hanya dengan dorongan dari rohnya, itu bisa dikirim untuk menyerang orang lain. Apakah kamu mencoba mempelajari pedang angin ku secara diam-diam? Tang Wan R bertanya ketika dia melihat seberapa dalam pikiran Long Chen. Kamu bercanda. Yezikyu memandang Long Chen dengan heran. Orang ini benar-benar jahat. Dia bahkan berhasil mencuri kekuatan petir Lei Qian Shang. Tidak ada yang tidak berani dia coba lakukan, kata Tang Wan R sambil tertawa. Long Chen memutar matanya. Bolehkah saya menganggap kata-kata itu sebagai pujian? Hei hei, kalau menurutmu begitu ya oke. Tang Wan R tertawa. Yezikyu kaget. Sepertinya Tang Wan R telah mengatakan yang sebenarnya. Bisakah kamu mengubah bentuknya? Tanya Long Chen. Tang Wan R mengangguk. Bila angin dengan cepat berubah, menjadi pedang panjang di tangannya. Tetapi bahkan setelah itu berubah bentuk dan bagian luarnya sekarang tidak lagi bergerak, Long Chen masih bisa merasakan kekuatan bila angin di dalamnya masih dengan cepat beredar bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pedang bila angin di tangan Tang Wan R ini menyebabkan ruang berputar sedikit. Tekanan yang datang darinya jauh lebih besar. Long Chen mengangguk. Ini adalah sejenis metode teknis yang pasti bisa dia pelajari. Meskipun dia tidak memiliki energi angin, energi apinya juga bisa menyalinnya. Meskipun dia memiliki ingatan dewa pil, ingatan itu tidak lengkap. Dia memiliki beberapa teknik untuk menyempurnakan pil obat serta pengetahuan tentang tumbuhan dan bahan obat. Segala sesuatu yang lain benar-benar hilang. Jadi jika Long Chen ingin belajar mengendalikan apinya, itu akan mengharuskan dia untuk meraba-raba sendiri. Dia berharap bisa belajar sedikit dari kendali Tang Wan R atas bila anginnya. Terakhir kali aku melihat ada beberapa garis di dalam bila anginmu. Apa itu? Tanya Long Chen. Itu mesin terbang leluhur keluarga saya. Hanya murid garis keturunan utama keluarga saya yang dapat menggunakan teknik semacam itu. Saat Tang Wan R berbicara, bila anginnya berangsur-angsur bertambah besar, menjadi tiga meter. Aura menakutkan itu memotong ruang, menyebabkan ruang terus bergetar. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup dari sana, terus-menerus membuat orang-orang merasa seolah-olah pisau mengikis wajah mereka. Kemudian bila angin di tangannya menghilang dan semuanya kembali tenang. Dia menjelaskan, menggunakan bila angin seperti itu menghabiskan energi inti tubuh saya, jadi saya tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Jika tidak, itu akan mempengaruhi kekuatan tempur saya selama percobaan murid inti. Petik 2. Energi inti sangat kuat, tetapi itu hanya akan pulih perlahan. Jadi Tang Wan R hanya bisa menunjukkan bila angin seperti itu kepada Long Chen untuk sesaat. Long Chen menganggup dan tenggelam dalam pikirannya. Dengan tampilan Tang Wan R kali ini, dia benar-benar telah melihat seluk-beluk bila anginnya. Tapi semua kerumitan itu tidak seberapa dibandingkan dengan bagian terakhir itu. Garis-garis samar yang muncul di dalam bila angin telah menyebabkan kekuatan bila angin meledak 10 kali lipat. Itulah yang paling menakutkan. Dulu ketika dia bertarung melawan Kisin, Kisin juga menggunakan metode seperti itu untuk mengirim Long Chen terbang. Kekuatan semacam itu praktis tak terbendung. Dia mengangkat tangannya dan nyala api muncul di tangannya, mengejutkan Tang Wan R dan Ye Zikiu. Mereka menatap Long Chen dengan cermat, ingin melihat apa yang dia rencanakan. Setelah muncul, nyala api itu perlahan mulai dikompresi menjadi bentuk bulan sabit, bentuk yang sama dengan bila angin Tang Wan R. Tapi di tangan Long Chen, itu tidak bisa berputar. Long Chen menggelengkan kepalanya, bila api itu segera berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan. Bola api itu dengan cepat membesar, menjadi 1 meter dengan diameter. Gelombang panas yang mengerikan terus-menerus memanggang udara. Bola api besar ini kemudian mulai dengan cepat beredar di tangan Long Chen, energi menakutkan di dalamnya hanya memantul. Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tang Wan R kaget. Dia tidak mengira kekuatan spiritual Long Chen begitu besar sehingga itu seperti lautan tanpa batas. Jika itu tidak cukup kuat, memampatkan apinya menjadi bola seperti itu pasti akan menyebabkan ledakan. Bola api kemudian memudar. Long Chen dengan sedih menggelengkan kepalanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memadatkan mesin terbang seperti Tang Wan R, tapi dia gagal. Meskipun dia telah menyalin metode peredarannya, dia tidak dapat memadatkan garis itu. Long Chen, tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang ini. Pertama-tama, level nyala api Anda tidak tinggi. Kedua, itu bukan core flame Anda. Tidak mungkin untuk memadatkan mesin terbang. Mesin terbang itu sangat tertanam dalam garis keturunan saya. Bahkan jika orang luar meniru tekniknya, itu sama sekali tidak berguna. Seolah-olah Anda meniru cara memasak resep tetapi kemudian menyadari bahwa Anda bahkan tidak memiliki wajan untuk memasak. Itu sia-sia, Tang Wan R menghibur. Dia telah melihat melalui pemikiran Long Chen. Dia ingin menyalin tekniknya dan menirunya dengan apinya, tetapi Long Chen tidak sama dengannya. Dia segera melihat bahwa apinya adalah nyala api binatang dan bukan nyala aslinya. Jadi memanggil mesin terbang itu tidak mungkin. Warisan keluarganya telah berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ahli yang kuat telah datang dari leluhurnya yang entah bagaimana telah menambahkan energi angin ke dalam garis keturunan mereka. Begitulah warisan garis keturunannya menjadi memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun saya masih sedikit tidak yakin, saya akan melakukannya, Anda sepenuhnya benar. Ah, ini hanya takdirku. Long Chen tersenyum pahit, untuk sebuah ide yang dihancurkan begitu saja benar-benar menjengkelkan. Selanjutnya, ia membudidayakan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Bagian yang paling kuat dari dirinya adalah tubuh fisiknya. Tidak mungkin dia bisa fokus menjadi penggarap pil. Jadi dia hanya bisa membatalkan topik ini. Jangan sedih. Ada banyak teknik di dalam biara. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa menemukan cara untuk mengontrol apimu dengan lebih baik. Tang Wan R menghibur. Terima kasih saudari Wan R atas penghiburanmu. Tapi jika kamu memelukku, aku yakin luka di hatiku akan benar-benar hilang, kata Long Chen penuh harap. Af. Enyahlah. Tang Wan R segera memarahi Long Chen. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri karena cukup bodoh untuk mengkhawatirkan orang bodoh yang tidak tahu malu seperti Long Chen. Long Chen tertawa. Menggoda seorang wanita cantik menghilangkan banyak kekecewaannya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memadatkan sebuah mesin terbang, dengan mengikuti metode pengendalian Tang Wan R, dia masih bisa meningkatkan kekuatan pil flamenya sedikit. Setidaknya itu sesuatu. Selanjutnya, Long Chen tidak benar-benar putus asa. Api binatang buasnya saat ini berasal dari flame leopard. Itu hanya magical bis peringkat kedua dan tidak sekuat itu. Setelah dia menyempurnakan flame salamanders neidan, api binatang buasnya akan benar-benar ditingkatkan. Pada saat itu jika dia mencoba lagi, tidak yakin dia akan tetap gagal. Mengumpulkan pikirannya, dia bertanya kepada mereka mengapa mereka tiba-tiba membentuk aliansi. Tang Wan R memberitahu Long Chen bahwa begitu mereka memasuki biara, sumber daya yang akan mereka tawarkan terbatas. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, mereka harus memenangkan perjuangan melawan orang lain. Perjuangan ini mengandalkan kekuasaan. Sesuai dengan aturan biara, biara tidak akan peduli bagaimana Anda memperjuangkan sumber daya Anda. Jadi begitu Anda memasuki biara, perjuangan dan persaingan menjadi sangat ketat. Kultivasi adalah dunia yang kejam. Jika Anda tidak melangkahi orang lain, Anda akan diinjak oleh orang lain. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tang Wan R adalah orang pertama yang tiba di buah roh yang mendalam. Tetapi pada saat itu belum matang sehingga dia hanya bisa menunggu. Yang kedua tiba adalah Lei Qian Shang. Keduanya langsung mulai bertarung. Dengan temperamen Lei Qian Shang, setelah menderita kehilangan sebelumnya, dia ingin membalas dendam. Di saat yang sama dia ingin membuktikan kekuatannya pada Tang Wan R. Saat mereka bertarung, semua orang berkumpul. Tang Wan R adalah orang yang mengusulkan aliansi dengan Ye Zikiu. Aliansi mereka akan menjadi satu di mana mereka akan saling membantu menyerang dan bertahan selama pertempuran. Dan Ye Zikiu setuju. Bagaimanapun, persaingan hanya akan menjadi lebih ketat di masa depan. Sebagai orang yang dingin, sulit bagi Ye Zikiu untuk dekat dengan orang lain. Dia hanya sedikit lebih dekat dengan Tang Wan R. Tentu dia tidak akan menolak. Begitulah cara mereka berdua bergandengan tangan melawan tiga lainnya. Pada saat itu, Yue Zifeng adalah yang terakhir datang. Pada saat dia melakukannya, Lei Qian Shang dan Qi Xin sudah mulai bekerja bergandengan tangan. Adapun Tang Wan R dan Ye Zikiu, mereka tidak benar-benar ingin membentuk aliansi dengan Yue Zifeng. Dengan demikian Yue Zifeng ditarik ke dalam kelompok Lei Qian Shang. Tetapi Tang Wan R juga mengatakan bahwa Yue Zifeng adalah orang yang sangat bangga. Meskipun dia untuk sementara bergabung dengan grup mereka, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung. Jika tidak, mereka akan merasa sangat sulit untuk bertahan. Long Chen ingat bagaimana Yue Zifeng pergi dengan tenang dan bebas. Itu benar-benar cara seorang ahli. Itu adalah perbedaan besar dari Lei Qian Shang dan Qi Xin. Hanya mereka yang memiliki hati yang lebih luas yang bisa menerima kemenangan dan kekalahan yang bisa melangkah lebih jauh di jalur bela diri. Pada saat yang sama, Tang Wan R dan Ye Zikiu dengan sungguh-sungguh memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati terhadap Lei Qian Shang dan Qi Xin. Keduanya sudah benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen. Meskipun mereka mungkin tidak berani membunuhnya, jika mereka memiliki kesempatan mereka pasti akan melukai dia, bahkan mungkin melumpuhkannya. Itu karena aturan wihara belum sepenuhnya sempurna dan masih ada celah. Jika tidak, Long Chen juga tidak akan bisa lolos dengan membunuh Zhao Wu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aturan biara sebagian besar menguntungkan pihak yang lebih kuat. Pecundang hanya akan bisa pergi dan menangis sendiri karena kurangnya kekuatan mereka sendiri. Itu adalah kekejaman di dalam biara. Setelah mereka makan sampai kenyang, Tang Wan R berkata, ayo pergi ke lokasi percobaan terakhir. Karena tidak banyak waktu tersisa, mari kita tetap bersama. Petik 2. Long Chen secara alami tidak akan menolak proposal yang memikat seperti itu. Dengan dua wanita cantik di sampingnya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena iri sepanjang perjalanan mereka. Bab 159 dikirim terbang dengan tendangan tunggal. Seperti yang dia duga, dalam perjalanan mereka, Long Chen menjadi fokus penuh. Tapi tentu saja ketika orang lain melihat ke arah Long Chen, tatapan mereka tidak dipenuhi dengan ekspresi penuh kasih dan pemujaan yang sama seperti yang mereka miliki ketika mereka melihat Yezikyu dan Tang Wan R. Sebaliknya, tatapan itu dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Siapa pria itu? Bagaimana berjalan dengan dua wanita cantik itu? Apakah melihat sorot matanya? Itu pasti provokasi. Tidak, itu tak tertahankan. Aku pasti harus bertengkar dengannya. Saya pasti akan memukulinya. Seorang pria berwajah gelap mengamuk, jelas tidak bisa mengendalikan kecemburuannya sendiri. Kami akan mendukung Anda, tetapi sebelum Anda pergi, tinggalkan cincin spasial Anda serta segala sesuatu yang berharga. Anda mungkin juga ingin meninggalkan surat wasiat dan beberapa kata terakhir. Dengan ringan kata seorang pria jangkung dan ramping di sampingnya. Maksud kamu apa? Tanya pria berwajah gelap itu. Maksudku jika kamu pergi, jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup. Itulah orang yang membakar Zhao Hu hidup-hidup. Apakah Anda pikir Anda lebih kuat dari Zhao Hu? Petik 2 Jadi maksudmu, dia Longchen. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatakannya? Selain dia, siapa lagi yang bisa berjalan sedekat itu dengan Tang Wan Er? Hei, karena kamu bilang akan melawannya, cepatlah. Kakakmu semua menunggu kamu untuk memukulnya, ejek orang lain di sampingnya. Pria berwajah gelap itu segera tersipu canggung. Tapi karena wajahnya sangat gelap, tidak ada yang tahu. Batuk, bagaimana mungkin aku tidak mengenali Longchen? Saya hanya membuat lelucon untuk semua orang. Haha, lihat, aku tidak percaya kalian percaya padaku. Pria berwajah gelap itu tertawa. Membosankan. Petik 2 Sombong. Petik 2 Menghina. Petik 2 Semua orang di sekitarnya mengejeknya. Orang itu dengan muram berjalan ke belakang, tidak ingin diejek. Dia secara alami tidak berani bertarung dengan Longchen lagi. Saat kelompok Longchen yang terdiri dari tiga orang terus maju, dia memperhatikan semakin banyak orang berkumpul di sini. Setelah dia menghitung, dia melihat sebenarnya ada lebih dari 10 ribu orang. Tidak perlu bertanya-tanya tentang itu. Tidak semua orang ini mengumpulkan semua Ubin. Karena mereka datang dari jauh, mereka mungkin ingin melihat seperti apa uji coba terakhirnya. Tang Wan R menjelaskan saat dia melihat kebingungan Longchen. Meskipun wilayah uji coba sangat besar dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya, setelah sekian waktu berlalu, semua orang pada dasarnya sudah mengumpulkan apapun yang mereka bisa. Beberapa peluang memiliki magical beast yang kuat yang menjaga mereka. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawa. Tidak ada yang mau mengambil risiko bahaya itu, jadi mereka hanya mengikuti arus kerumunan. Bahkan jika mereka belum lulus ujian ini, melihat lebih banyak dunia juga bagus. Begitu mereka kembali ke rumah, mereka masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Lokasi uji coba terakhir ini berada di tepi wilayah uji coba, dan tidak ada lagi peluang bagus yang bisa diperoleh di sini. Mereka hanya bisa terus maju dengan cemberut. Saat mereka terus maju, ada juga beberapa orang yang mulai bergabung dengan kelompok Longchen. Orang-orang itu secara alami berasal dari vaksi Tang Wan R dan Ye Zikyu. Longchen pernah diam-diam bertanya pada Tang Wan R apa yang baik tentang menjadi murid inti. Dia telah memberitahunya bahwa setelah menjadi murid inti, dia tidak hanya akan dapat membuat vaksi sendiri, setiap bulan dia akan menerima jatah tetap untuk sumber daya kultivasi. Selain itu, dimungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya dengan sepenuhnya misi sekte. Setiap bulan sekte akan menguji kekuatan mereka, dan vaksi yang lebih kuat akan memiliki misi pilihan pertama. Semua hadiah itu akan diberikan hanya padanya. Dengan kata lain, Tang Wan R memiliki otoritas penuh tentang bagaimana membagi hadiah itu. Yang membuat Longchen sangat khawatir adalah dia sering dipukuli oleh Tang Wan R. Apakah bosnya ini akan mempersulit hidupnya? Tang Wan R tidak menjawab ketika dia menanyakan itu, hanya menertawakannya. Dia telah mengedipkan mata padanya, artinya dia harus mengerti dari pengalamannya sendiri. Mengikuti penjelasannya, Longchen akhirnya mengerti betapa pentingnya kekuatan vaksi. Sekte itu hanya memberikan sejumlah misi. Jika mereka ingin menikmati lebih banyak sumber daya kultivasi, mereka perlu mengandalkan misi tersebut. Tetapi dengan misi yang terbatas, mereka harus berjuang hanya untuk misi tersebut. Tanpa vaksi yang kuat untuk diandalkan, kamu benar-benar hanya bisa mati kelaparan. Bos, tiba-tiba teriakan kaget dari samping. Memalingkan kepalanya, Longchen melihat bahwa itu adalah Guoran. Lumayan, aku benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanmu. Longchen jauh lebih nyaman melihat Guoran. Salam saudari Wan R, salam saudari Zikiu. Guoran agak terlambat menyadari siapa yang ada di sampingnya. Dia buru-buru menyapa kedua wanita cantik itu dengan hormat. Ye Zikiu hanya mengangguk ringan. Tang Wan R melirik Longchen dan kemudian berkata pada Guoran, kamu pasti jauh lebih baik dari bosmu. Perhatikan untuk tidak mempelajari hal-hal buruk darinya di kemudian hari. Petik 2 Ya, 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 adik laki-laki akan mengingat kata-kata tak ternilai dari saudari Wan R. Mohon tenanglah kakak, adik laki-laki ini tidak akan terinfeksi. Oh. Guoran masih terus berbicara ketika Longchen memukul kepalanya dan memarahi, kamu di pihak siapa? Tang Wan R tertawa dan berkata pada Longchen, kalian bisa menyusul. Saya akan melihat ke depan dan mengumpulkan semua orang. Petik 2 Dia melambai selamat tinggal pada Longchen dan dengan cepat membawa pergi Ye Zikiu. Sidang terakhir akan segera dimulai. Semua orang di faksi mereka perlu dikumpulkan. Melihat mereka berdua pergi, Guoran mengacungkan jempol pada Longchen. Bos, aku sangat mengagumimu. Dalam semua informasi yang dikumpulkan, Anda adalah satu-satunya yang pernah membunuh seseorang. Selanjutnya Anda bahkan berhasil melanjutkan persidangan. Bos, Anda pasti orang nomor satu di sini. Petik 2 Ah, jangan main-main. Apakah Anda mengumpulkan semua ubin? Tanya Longchen. He he, dengan mudah. Tepat di depan Longchen, Guoran melepas sepatu botnya dan menggunakan pisau untuk memotong solnya, memperlihatkan dua ubin di depan ekspresi tercengang Longchen. Dia kemudian memotong sepatu lainnya, membentuk satu set yang sempurna. Guoran dengan bangga berkata, saya mendapat satu pertarungan dan membeli dua lainnya. He he, setelah saya mengumpulkan mereka, saya menempatkan mereka di sini. Saya bertemu banyak orang yang ingin merampok saya, tetapi tidak ada yang memperhatikan di mana saya menaruhnya. Begini bos, saya pasti membayar harga yang pantas untuk set ini. Petik 2 Ya, baiklah, tolong singkirkan. Saya tidak ingin terkena jamur kaki Anda. Longchen buru-buru mundur beberapa langkah. Mungkin metode semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang seperti Guoran. Tapi tidak peduli apa, Guoran mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengumpulkan set lengkap, yang dia kagumi. Itu karena setnya baru saja diberikan kepadanya oleh Tang Wan R. Ayo pergi, satukan tablet Anda. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani mencuri barang-barang Anda, kata Longchen sambil tertawa. Guoran mengumpulkan ubinnya, karena tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin spasial, dia memasukkannya ke dalam jubahnya. Bos, ku dengar kau dikejutkan oleh kecepatan guntur Lei Kiansyang. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Petik 2 Guoran hendak mengatakan lebih banyak saat seseorang berjalan mendekat. Melihat ke arah Longchen, dia dengan dingin berkata, Kamu adalah Longchen. Longchen sedikit mengernyit. Orang ini menoleh ke belakang, memandang rendah padanya. Cukup menjengkelkan. Apakah kamu butuh sesuatu? Ku dengar kau sangat ahli, dikabarkan menjadi orang nomor satu di bawah kelas monster. Saya ingin mengujinya untuk melihat apakah Anda benar-benar layak atas reputasi itu. Orang itu memukul dadanya dengan dingin. Ah, pergilah. Aku, Longchen, bukanlah seseorang sembarangan yang memiliki kualifikasi untuk dinilai. Longchen paling meremehkan provokasi semacam ini. Tidak bisakah Anda menghemat energi untuk uji coba terakhir? Apakah Anda perlu membuang waktu saya? Longchen bahkan tidak berhenti berjalan saat dia berbicara, bahkan tidak menempatkan orang ini matanya meskipun dia cukup kuat. Peron itu menyipitkan matanya dan menunjuk ke Longchen. Saya tidak memiliki kualifikasi. Terima salah satu pukulan saya sebelum membual tanpa malu-malu. Petik 2 Orang itu berteriak dan auranya tiba-tiba meledak, mengguncang udara. Itu segera menarik perhatian semua orang. Aura yang sangat kuat. Aura orang itu naik sangat cepat, mencapai puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ambil ini, cahaya meledak dari tinjunya saat dia menghancurkannya di Longchen. Bos, hati-hati, dia, teriak Guoran dengan tergesa-gesa. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar sebelum Guoran bisa menyebutkan namanya. Orang bisa merasakan guncangan awal. Salah satunya terlempar ke udara seperti bola meriam, mencapai ketinggian ratusan meter sebelum melambat, lalu dengan cepat melaju sebelum menabrak tanah. Bumi sekali lagi berguncang. Sebuah kawah telah dihancurkan olehnya, dan di tengahnya, orang itu seperti bawang hijau, separuh tubuhnya tertanam di tanah, hanya menyisakan kedua kakinya di atas tanah. Guoran tercengang. Dia tahu orang itu adalah seorang ahli. Dia dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Praktis tidak ada yang melihat Longchen bersiap untuk pindah. Pada saat mereka melakukannya, dia sudah menendang orang itu terbang. Kemudian tanpa berkedip, Longchen segera melanjutkan perjalanannya. Cara itu seolah-olah dia baru saja secara acak menendang batu di jalannya. Seperti yang diharapkan, memang ada banyak jenis orang di sini. Orang ini jelas telah dirusak oleh keluarganya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, siapa lagi yang tidak memiliki pertahanan terhadap serangan. Apakah lawan Anda benar-benar perlu dengan patuh mengambil kepalan tangan Anda? Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, itu sama sekali meminta kematian. Dia akhirnya mengerti mengapa ada magical beast di wilayah percobaan ini. Itu agar bunga-bunga yang tumbuh terlindung di dalam rumah kaca ini melihat darah sejati. Kalau tidak, orang-orang yang tidak berguna ini akan menjadi tidak berguna selamanya, terlepas dari kekuatan mereka. Sebuah sekte yang kuat membutuhkan elit. Mereka pasti tidak akan membuang energi untuk membesarkan orang bodoh. Tidak heran percobaan ini segera menyebabkan 75% dari mereka hilang setidaknya. Ada terlalu banyak idiot di sini. Bahkan jika mereka berbakat, mereka hanyalah idiot yang berbakat. Mereka tidak berguna. Pada saat Guoran bereaksi, Longchen sudah berjalan cukup jauh. Dia buru-buru berlari, dipenuhi dengan kegembiraan. Bersama bos seperti ini, dia pasti bisa makan dan minum sesuka hatinya. Dia pasti telah membuat keputusan yang tepat saat itu. Dia semakin mengagumi penglihatannya sendiri. Setelah 50 mil lagi, Guoran dan Longchen akhirnya tiba di ujung jalan. Itu adalah gunung yang sangat besar. Namun yang menakjubkan dari gunung setinggi 3000 meter ini adalah seolah-olah sebagian darinya telah dipotong oleh seseorang. Bagian yang terpotong itu mengungkapkan batu di dalam gunung. Batu itu hitam seperti tinta. Di sepanjang sisi gunung itu ada banyak gua, sedikitnya berjumlah 10 ribu. Mereka hampir tampak seperti mata iblis. Aura aneh datang dari mereka, menyebabkan orang gemetar. Ketika Longchen tiba, dia melihat bahwa lima kelompok telah terbentuk dengan rapi di depan. Itu adalah faksi lima monster. Datanglah ke Longchen. Petik 2. Bab 160 Mimpi Besar Longchen Longchen melihat Tang Wan R memanggilnya dengan ramah dari kerumunan. Itu membuatnya berhenti sejenak. Sepertinya Tang Wan R bahkan tidak sebaik itu padanya sebelumnya. Tapi kemudian dia melihat bahwa King Yu ada di sampingnya dan dia segera mengerti. Meskipun dia tidak mau, dia masih mempersiapkan diri untuk itu saat dia berjalan. Sister King Yu, halo. Longchen tidak punya pilihan selain tersenyum manis ke King Yu. Tang Wan R sudah memberitahunya bahwa orang yang paling ditakuti adalah saudari King Yu ini. Meskipun King Yu adalah pembantunya, dia tidak memperlakukannya seperti itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai adik perempuan sendiri. Tapi satu-satunya kesalahan King Yu adalah dia selalu ingin mengomel, sampai membuat orang gila. Jadi Tang Wan R mencintai sekaligus takut padanya. King Yu sedang mengobrol dengan Tang Wan R ketika Longchen tiba. Longchen terlihat sangat mengemaskan dan tampan sehingga dia memanggilnya. Longchen, ku dengar kamu bertengkar dengan orang lain. Apa kamu baik-baik saja? King Yu bertanya agak kesal. Dia dengan lembut menghilangkan sepotong rumput liar dari rambutnya. Reaksi pertamanya adalah bahwa dia tidak terbiasa dengan seseorang yang begitu intim dengannya dan dia ingin mundur selangkah. Tetapi melihat bahwa tidak ada sedikitpun ketidakmurnian dalam mata King Yu, dia tiba-tiba merasa lebih dekat dengannya. Mata itu seperti genangan air yang jernih. Setelah mengambil untayan nyasar itu, dia kemudian merapikan kerah bajunya. Meskipun Wan R memberitahuku bahwa kamu kuat, kami datang ke biara untuk berkultivasi. Jika kamu tidak mengalami hal yang terlalu berlebihan, akan lebih baik jika kamu menahannya. Lagi pula, tidak baik menjadi terlalu ganas dan... Petik 2 Dia tidak tahu mengapa, tetapi tindakan lembut King Yu menyebabkan dia memikirkan ibunya. Ketika dia masih kecil, dia juga akan menggunakan gerakan lembut ini untuk merapikannya. Dia masih ingat saat itu ibunya masih sangat muda dan sangat cantik, sama seperti King Yu. Tapi saat dia tumbuh dewasa, ibunya semakin tua. Memikirkan masa lalu, hatinya sedikit masam dan dia merasa akan menangis. Pada saat yang sama dia juga bisa merasakan bahwa hati King Yu sangat baik dan penuh perhatian. Tidak heran seseorang dengan temperamen Tang Wan R masih tahan dengannya. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dilepaskan. Tang Wan R akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya dia bukan lagi satu-satunya sasaran omelan King Yu. Tapi melihat mata Long Chen yang sedikit memerah, dia terkejut. Adapun Guo Ran, ketika dia melihat Long Chen yang telah berubah dari seorang ahli perkasa yang telah mengirim seseorang terbang dengan satu tendangan menjadi hampir menjadi anak kecil yang patuh mendengarkan instruksi seorang wanita, dia tertawa. Meskipun hati Long Chen tergerak, terus-menerus dimarahi oleh seseorang benar-benar tidak menyenangkan. Melihat Guo Ran tertawa di balik lengan bajunya, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Guo Ran, kesini, petik 2. Apa yang anda butuhkan bos? Guo Ran buru-buru menyembunyikan senyumnya. Long Chen berkata kepada King Yu, saudari King Yu, aku merasa apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Setiap perkataan anda adalah mutiara kebijaksanaan yang memberi saya makanan untuk dipikirkan. Tapi ingatanku tidak terlalu bagus. Izinkan saya memperkenalkan anda, ini adalah saudara laki-laki saya Guo Ran. Dia adalah seseorang yang terkenal dengan ingatannya yang luar biasa. Dia tidak akan pernah melupakan apapun yang dia dengar. Jadi tolong beritahu semua permata kebijaksanaanmu untukku padanya. Dia akan mengatur semuanya dan mencatatnya dalam sebuah buku untuk saya. Dengan cara itu bahkan jika saudari tidak ada di sisiku, aku bisa mempelajari kebijaksanaan yang ditinggalkan saudari untukku. Petik 2. Guo Ran berubah menjadi kaku saat dia mendengarkan. Tapi untuk King Yu, matanya cerah. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan kau begitu pintar, Long Chen. Ini ide yang bagus. Anda Guo Ran, kan? Oke, kalau begitu bagus. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan kata demi kata. Mungkin agak lama, jadi jika anda tidak dapat mengingat semuanya, katakan saja sesuatu dan saya akan mengulanginya untuk anda. Oke, jadi mari kita mulai dari bagaimana tidak baik menjadi terlalu kejam dan... King Yu menarik Guo Ran ke samping dan mulai menguliahi dia. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan kesal Guo Ran. Siapa yang meminta orang itu untuk menertawakan penderitaannya? Saudara harus bekerja bersama melalui berkat dan bencana. Kapan kamu menjadi begitu pintar? Tang Wan R berjalan ke arah Long Chen, kegembiraan dan keterkejutan terlihat di matanya yang indah. Di masa depan, saya dapat menggunakan metode ini kapanpun saudari King Yu ingin mendidik saya. Ini benar-benar luar biasa. Melihat Tang Wan R masih menatapnya, dia berkata, hei, jangan berpikir untuk memukulku. Petik dua. Cih, menurutmu apakah kamu layak untuk aku pikirkan? Kata Tang Wan R dengan jijik. Itu sedikit melegakan Long Chen. Menjadi serius, dia bertanya, apakah semua orang sudah berkumpul? Ekspresi Tang Wan R menjadi sedikit suram. Mereka semua kebanyakan berkumpul, tetapi beberapa orang meninggal karena harapan saya selama persidangan. Petik dua. Bagaimana? Tanya Long Chen. Di dalam faksi saya ada dua pendaftar yang sangat berbakat. Tapi ketika mereka sedang menyeberangi sungai, terjadi kecelakaan dan mereka akhirnya tenggelam. Tang Wan R mengatupkan giginya dengan marah. Long Chen segera mengerti bahwa itu mungkin bukan kecelakaan, tetapi dengan sengaja. Siapa yang melakukannya? Seseorang memberi saya laporan bahwa itu adalah orang-orang kisin. Saat itu mereka bepergian dengan rakit yang sama. Mayoritas orang di rakit itu adalah bangsanya. Rakit itu pecah entah dari mana, dan dalam kepanikan, beberapa orang jatuh ke air, termasuk dua dari fraksi saya, kata Tang Wan R. Bukankah itu membunuh orang dengan keji? Apakah biara tidak peduli? Long Chen mengerutkan kening. Itu jelas sebuah plot. Percuma saja, ada total tujuh orang yang jatuh ke air, dan salah satunya adalah bawahan kisin. Bahkan jika mereka tahu itu sengaja, tidak ada bukti. Karena salah satu orang kisin juga meninggal, mereka bisa mengatakan itu kecelakaan. Bahkan biara tidak bisa berbuat apa-apa, desah Tang Wan R tanpa daya. Dia melanjutkan, kedua orang itu sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari Zhao Wu yang kamu bunuh. Saya tidak menyangka mereka begitu kejam. Mata Tang Wan R memerah. Dia jelas tidak bisa menerima hal seperti itu. Mungkin di mata Tang Wan R, ini semua hanyalah sebuah permainan. Tapi kematian dua orang dalam game ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu harus belajar bagaimana menerima betapa kejamnya kenyataan itu. Persaingan di dalam biara ini tidak dihitung sebagai apapun. Jika Anda hidup di dunia sekuler, Anda akan mengerti apa itu kekejaman yang sebenarnya. Ketika keluargamu meninggal tepat di depanmu, ketidakberdayaan seperti itu, kepahitan seperti itu, siksaan seperti itu, itulah yang disebut kejam. Bagi Anda para murid yang tinggal dengan nyaman dan istimewa di rumah Anda yang kuat, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Jadi, Anda harus belajar untuk menerima kenyataan ini secara perlahan. Itu karena di masa depan, itu hanya akan menjadi lebih kejam. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda berhenti berkultivasi, kata Long Chen. Setelah mengalami pengkhianatan dan kejahatan di hati orang lain serta banyak pertempuran hidup dan mati, Long Chen telah lama melihat melalui sifat dasar kultivasi. Realitas itu kejam. Jika Anda ingin hidup bermartabat, Anda membutuhkan kekuatan tinggi yang sesuai. Jika tidak, apakah Anda seorang petani pion atau penguasa kerajaan, status Anda tidak berarti apa-apa. Biasanya sebagai putra dari keluarga bangsawan, Long Chen seharusnya dipandang sebagai eksistensi yang tinggi dan perkasa bagi rakyat jelata. Setidaknya dia sudah cukup untuk makan dan bertahan hidup. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia tertindas sampai benar-benar putus asa? Jika bukan karena ingatan Dewa Pil yang tiba-tiba dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, keluarga Long sudah akan dimusnahkan hingga orang terakhir karena mereka digunakan sebagai bagian dari skema jahat seseorang. Cu Yao telah lahir dengan status putri kerajaan. Tapi dia telah berkomplot melawan, ditabiskan sebelumnya untuk memiliki nasib yang menyedihkan. Tanpa Long Chen, dia mungkin benar-benar bunuh diri. Jadi menurut Long Chen, untuk hidup dengan benar, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, Anda dapat memilih untuk menjalani hidup yang menyedihkan dengan hidup dari sisa-sisa, atau Anda dapat memilih untuk melepaskan diri Anda dalam kematian. Tidak ada pilihan lain. Saya merasa seperti saya menyakiti mereka. Jika saya tidak menarik mereka ke dalam faksi saya. Petik 2. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Anda tidak menyakiti mereka, satu-satunya hal yang dapat dikatakan adalah bahwa mereka tidak beruntung. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Begitu Anda melangkah ke jalan ini, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihat ke belakang. Jika dao hatimu akhirnya goyah, kamu juga akan mengikuti di belakang mereka tidak lama dari sekarang, Long Chen dengan sungguh-sungguh memperingatkan kepada Tang Wan Er. Jika dia akhirnya tersesat di jalur kultivasinya karena dua bawahannya yang cakap telah meninggal, itu pasti tidak sepadan. Jadi Long Chen memberinya peringatan. Tang Wan Er gemetar. Kata-kata Long Chen seperti alarm, membangunkannya dengan kaget. Terima kasih Long Chen. Saya hanya mengejar ekor saya sendiri. Tang Wan Er berterima kasih padanya. Sebagai ahli kelas monster dan jenius nomor satu di keluarganya, ahli keluarganya sudah lama mulai berulang kali memperingatkannya bahwa dia harus menjaga hati dao yang cerah. Tanpa disadari, dao hatinya sudah mulai goyah sekarang. Jika bukan karena pengingat Long Chen, bahaya tersembunyi semacam itu mungkin benar-benar akan meledak. Meskipun itu mungkin belum tentu membentuk iblis hati, itu pasti akan mempengaruhi kultivasi masa depannya. Long Chen tersenyum sedikit. Dia mengedipkan mata, untuk apakah kau begitu sopan? Ingat saja itu semua. Kamu mengerti, Long Chen sebenarnya hendak mengulangi apa yang dia katakan tentang dia memberikan hatinya, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Meskipun mereka sangat pendiam, tidak baik bagi orang lain untuk mendengarnya. Rasa malu Tang Wan R segera menghilang. Apakah kamu ingin mati? Long Chen tertawa, hanya ini kamu sedikit lebih normal. Petik 2 Tang Wan R menganggap itu menjengkelkan dan lucu. Dia juga sedikit tersentuh. Long Chen ingin mengalihkan pikirannya, dan dia berhasil. Saat dia menjadi marah, dia terbangun dari pingsannya. Kadang-kadang aku benar-benar tidak bisa mengerti apa yang ada di kepalamu itu. Entah bagaimana, kamu sepertinya memahami banyak hal, kata Tang Wan R dengan rasa ingin tahu. Sepertinya tidak, saya benar-benar mengerti banyak hal. Saya memahami langit, saya memahami bumi, dan saya memahami segala sesuatu di antaranya. Long Chen menggelengkan kepalanya, sangat serius. Melihat Long Chen seperti ini, dia tidak tahu apakah dia sengaja bertingkah eksentrik atau tidak. Dia tertawa, tetapi melihat berapa banyak orang yang melirik karena terkejut, dia segera berhenti. Dia menegur, kulitmu benar-benar tebal. Benar? Long Chen, apakah kamu punya impian untuk masa depanmu? Petik 2. Tentu saja, bagaimana jika saya berhasil mencapainya? Dengan serius kata Long Chen. Lalu apa mimpimu? Penasaran bertanya pada Tang Wan R. Mimpiku adalah, he he, aku merasa agak malu untuk mengatakannya, ucapnya malu-malu. Cih, dengan kulitmu yang tebal, adakah yang memalukan bagimu? Cepat beritahu aku, Tang Wan R dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Jangan terlalu kaget, impian saya adalah menjadi seorang besar. Petik 2. PEMBICARA 1